Terima kasih. 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 kepada masyarakat Universitas Nusa Nipah Indonesia. Kepada Ibu Kepala LP2M Unipah dan jajarannya, kami sampaikan profesiat dan juga dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan yang strategis ini yang melibatkan banyak pihak, baik dosen maupun mahasiswa. Kiranya jangan hanya ini saja, tetapi teruslah digagas kegiatan-kegiatan serupa yang dapat mendorong terlaksananya penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tentu saja perkembangan sebuah lembaga pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh penelitian-penelitian dan juga publikasi ilmiah yang memiliki kualitas dan berdaya saing tinggi. Dan kiranya Bapak Muhammad Yunus sebagai seorang narasumber dapat memberikan pengetahuannya, pengalamannya, membagikan keterampilannya, sehingga para dosen dan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian dan terutama dalam membuat publikasi ilmiah yang berbasis Mendeley. Mendeley untuk mengelola potensi-potensi karya ilmiah merupakan tema atau topik yang akan digeluti dalam seminar berbasis website ini. Karena itu, atas nama pimpinan Universitas Indonesia Nipah dan memohon rahmat Tuhan yang maha kuasa dan juga dukungan dari kita semua peserta kegiatan ini, saya akan membuka secara resmi kegiatan seminar dan pelatihan Mendeley untuk mengelola potensi karya ilmiah kerjasama LP2M Universitas Nipah Indonesia bersama Narasumber, Bapak Muhammad Yunus, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Kita semua menyambutnya dengan tepukan tangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Suaranya enggak kebenaran. Selamat menikmati. mencolokkan headsetnya mungkin, Pak. Belum pas masuk. selamat menikmati. 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 ya sudah, sudah mendengarkan, Pak. baik. tes. baik. 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 mohon maaf atas, kendala-kendala teknis yang ada. saya minta ke H1. dimohon, dimohon kesediaannya untuk, rekan-rekan, bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudari, peserta, agar ketika memasuki, ruang meeting ini, di Zoom ini, mohon, hanya di mute. baik. mohon maaf, saya ambil alih kembali. izinkan saya, sebelum, Pak, Muhammad Yunus, menyampaikan materi, terkait dengan, penggunaan Mendeley. saya, saya ingin memaparkan, apa yang perlu kita ketahui tentang, Pak Muhammad Yunus. tak kenal, maka, tak sayang. beliau, bernama lengkap, Muhammad Yunus, eskom, bertempat tanggal lahir di Kota Raja, pada tanggal 31 Desember 1986. dengan, alamat tempat kerjanya sekarang, adalah, Politeknik Negeri Jember, Jalan Mastrib. untuk, aktivitas-aktivitas, dari Pak Muhammad Yunus. beliau merupakan, dosen, prodi rekamedik, jurusan kesehatan, Politeknik Negeri Jember. juga, penanggung jawab sistem, informasi repository aset, dan, e-library, Politeknik Negeri Jember. dari, rekam jejak, aktivitasnya ini, kita mungkin akan, meminta kesediaan Pak Yunus, untuk, membantu kami. dalam satu lantai hal, terkait dengan, pengaplikasian teknologi, dalam pendidikan ini. Beliau juga merupakan, Mendeley, advisor, merupakan chief editor, untuk beberapa jurnal, juga menjadi reviewer, untuk beberapa jurnal, melakukan penelitian, beliau menyelesaikan, S1-nya di, STM, 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 STM IKA, Bumi Gora, Mataram, dan S2-nya di, STTS Surabaya. Kemudian, pengalaman penelitian, dalam lima tahun terakhir, itu, beliau melakukan penelitian, pada tahun 2018, juga pada tahun 2020, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakatnya, beliau laksanakan pada tahun 2020. Ada dua pengabdian kepada masyarakat yang beliau lakukan pada tahun 2020. Dan untuk publikasi artikel ilmiah dalam jurnal lima tahun terakhir, tercatat ada delapan judul artikel yang berhasil beliau publikasikan pada tahun 2017 sampai 2020. Dan sebagai pemakalah seminar online, dalam lima tahun terakhir, beliau berkontribusi pada lima kegiatan seminar ilmiah. Kira-kira seperti demikian, gambaran singkat mengenai Pak Yunus, Pak Muhammad Yunus. Kesempatan selanjutnya dan seluas-luasnya, saya berikan kepada Pak Muhammad Yunus untuk mengarahkan kita dalam seminar penggunaan aplikasi Mendeley. Kepada Pak Muhammad Yunus, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini salam kenal ya, yang saya hormati. Pak Rektor atau jabat yang mewakili. Kemudian Bapak Ibu dari IP2M, Bapak Dodi ya, dan teman-teman yang saya hormati. Serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati juga. Saya mohon izin untuk mute dulu yang Bapak Ibu yang lainnya biar fokus. Ada materi tambahannya, saya kirimkan sebentar di chat. Biar Bapak Ibu bisa download sebentar. Bapak Ibu yang lainnya biar fokus. Bapak Ibu yang lainnya biar fokus. Bapak-Ibu saya sudah kirimkan satu file tambahan di chat Jadi bisa mungkin diri kita sama-sama lihat Sebelum masuk ke mendilinya Bapak-Ibu kita harus Mengetahui dulu sedikit tentang referensinya dan gaya citasi Sebentar Jadi kita akan coba mereview sedikit Saya yakin Bapak-Ibu pasti sudah mengetahui Cuma biar kita sama-sama mereview kembali Seperti tahu ada beberapa hal mungkin yang nanti ada kaitannya dengan Software reference manager atau Mendele yang akan kita gunakan Jadi kalau Mendele kan softwarenya Nah sekarang untuk bisa menggunakan software itu Berarti harus kita mengetahui dulu apa-apa yang nanti pasti diperlukan saat kita menggunakan softwarenya Jadi ini mungkin sebentar saja Karena saya rasa Bapak-Ibu juga Kita sama-sama dosen Saya percaya Pasti dari segi publikasi dan sebagainya Pengalaman meliti, pengabdian, maupun publikasi Saya yakin sudah Tidak perlu diragukan lagi Jadi terlihat referensi Ini yang atau rujukan Ini merupakan Sumber informasi atau gagasan Yang kita gunakan di dalam tulisan Jadi referensi atau rujukan Jadi nanti referensi Kita mengambil rujukan dari suatu sumber Kemudian kita taruh di dalam tulisan kita Nanti ini ada hubungannya dengan sekarang yang sedang menjadi trend Yaitu terkait dengan pelagiat Jadi pelagiat Sehingga salah satu fungsi kita menggunakan Mendele adalah Bapak-Ibu nanti kita bisa menghindari itu Menghindari itu maksudnya ya Ini Dari sumber yang telah kita miliki itu Kita paraprasi tentunya Kita paraprasi Kemudian kita bisa kasih notasi di PDF-nya Untuk menunjukkan bahwa Kita telah mengambil sumber Atau rujukan dari suatu resource Misalkan dari paper atau dari apa Kalau software untuk ngeceknya ada sendiri Jadi bisa menggunakan turnitin Bisa menggunakan identikit dan sebagainya Jadi kata-kata atau gagasan Jadi referensi itu banyak sekali Apa yang kita butuhkan ya Misalkan apa saja yang memerlukan referensi Nah berarti Ini Bapak-Ibu Jadi kita membutuhkan referensi Untuk hal-hal yang misalkan kita nulis Kemudian kita membuat Kita membuat penelitian Kemudian kita membuat publikasi Dan sebagainya Tentunya pasti kita membutuhkan referensi Nah tinggal sekarang Bagaimana cara menuangkan Gagasan yang kita ambil dari Punya orang Kemudian kita taruh di dalam tulisan kita Nah sumbernya itu bisa dari Majalah, buku, surat kabar Halaman web Kemudian Artikel publikasi Entah itu jurnal Proceeding dan sebagainya Jadi banyak sekali sumber-sumbernya Ini saya langsung saja Nah kita lihat yang plagiarism Nah jadi yang dikatakan plagiarism itu adalah Penggunaan ide atau gagasan Atau tulisan seseorang Tanpa memberitahukan Telah menggunakannya Nah inilah salah satu fungsi Kita nanti Mengutip Membuat referensi Nah tentunya Bapak Ibu Sebelum ada software Entah itu Mendelit Kemudian Enode Jotero Dan kawan-kawannya Kebanyakan kita membuat Atau menulis manual Nah jadi Bisa dibayangkan Bapak Ibu Kalau kita membuat Membuat manual Jadi nanti banyak efeknya Misalnya nanti susah Untuk kita Disitasi Menambah Hinder kita Dan sebagainya Karena Tidak sesuai Misalnya itu salah satu Jadi bisa Memperlambat Jadi kok tulisan saya Banyak yang disitasi Kok tidak muncul-muncul Ini Di apa Di skuler saya Misalnya Bisa jadi karena Ketika kita membuat Apa Referensi Cara kita Mengutipnya itu salah Atau cara Masiswa kita Mengutipnya itu salah Sehingga Dari awal Kita perlu Mengedukasi Terutama kepada Masiswa-masiswa kita Nah kalau di kampus saya Di prodi saya Sudah ada jurnal prodi Kemudian Masiswanya kami Training Untuk jurnal Sama penggunaan Mendele Nah sehingga harapannya adalah Masiswa ketika menulis Tugas akhir itu Dan jurnal Sudah Ini ya Sudah Bagus Sesuai dengan Mungkin Mohon maaf Mungkin Bapak Ibu Yang Baru join Mungkin Speakernya bisa Di Ini kebetulan Akun Zoom saya Satu host Tadi ketika saya Menambahkan Pak Dodi Di LP2M Ternyata Saya menjadi Partisipan biasa Oke Nah Plegari semua ini Mencakup Pengambilan Ganggasan Atau ide seseorang Atau kata-kata Atau temuan Nah kemudian Kita satikan Sebagai milik sendiri Nah sebenarnya Selama kita Mengutip punya orang Bapak Ibu Tapi kita Sertakan sumbernya Maka Tidak dikatakan Plagiat Makanya nanti Ketika paper Bapak Ibu Itu misalkan Dicek oleh software Plagiarism Misalnya Turnitin Atau plagiarism CheckX Atau yang lain Nah sebenarnya Software itu Hanya membantu kita Saja Untuk mengetahui Tingkat Kemiripannya Nah yang menentukan Plagiat atau enggaknya Itu adalah pakarnya Nah makanya Kan dipanduan PAK Itu kan disampaikan Di sana Jika Similaritynya Di atas Di atas atau sama dengan 25% ke atas Nah maka Dibutuhkan ahli Yang nanti menentukan Apakah paper Bapak Ibu Paper kita ini Termasuk Plagiat atau tidak Nah jadi hati-hati Jadi selama kita Mencantumkan Sumbernya Kemudian kita Melakukan Para prase Misalnya Para prase Itu kan Tujuannya adalah Untuk menghindari Ini ya Menghindari tingkat Kemiripan yang tinggi Jadi Jadi disini Ada pembahasannya sedikit Yang terkait dengan Yang Para prasenya Oke Jadi kemudian Untuk menghindarkan Pelajar reserve ini Maka kita harus Membedakan Mana kutipan langsung Dan tidak langsung Sebenarnya kan Ini sudah Terbiasa kita buat Bapak Ibu Nah jadi Nah ini yang kutipan langsung Yang Misalkan nanti Kalau yang langsung ini Selain kita Menyertakan sumber Ini Permatnya Kita juga harus Memberi tanda Dua petik Nah Tapi kalau kita Menggunakan Kalau saya Karena orang TI Kalau di Mendel itu Jadi Jarang Ini Tapi kalau Bapak Ibu Yang masih ada Menggunakan yang Kutipan langsung Nanti Seperti ini Berarti ini ada sumbernya Dari tiga ini sumbernya Kemudian ini Cara ngutipnya Tapi kalau saya Selama ini sih Menggunakan yang Tidak langsung Nah Ini Yang kutipan Tidak langsung Nah berarti Cukup kita Hanya menambahkan Sumbernya saja Nah misalkan Satu Misalkan di akhir Nah nanti Ini Ada Ada Style-nya masing-masing Bapak Ibu Nah nanti tergantung Di prodinya Masing-masing Jadi Tidak mesti Di satu universitas Di satu perguruan tinggi Itu Style sitasi Itu sama semua Oke nanti Tergantung dari Prodi Bapak Ibu Oke sebentar Ini Saya cari dulu Yang aktif Speakernya Sebentar Oke Terus Ibu Agustinus Mungkin bisa Diminta bantuan Atau mungkin Ada yang mau disampaikan Silahkan Oke Baik ya Jadi Apabila kita Menggunakan ide Atau gagasan Penulis lain Kemudian Kita tidak langsung Membuatnya Jadi Kita melakukan Proses Para-perase Maka Cukup Kita cuma Cantumkan Sumbernya 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 Seperti ini Nah Ini konsep Para-perase Ini Bapak Ibu Yang harus Kita edukasi Baik kita Sebagai dosen Maupun Kemahasiswa Terutama Kepada mahasiswa Karena biasanya Kan Apalagi yang dari Yang dari mahasiswanya Pengalaman Bukan hanya mahasiswa Kadang-kadang Karena dosen juga Seperti itu Pengalaman saya Di jurnal Jadi biasanya Dosen atau Mahasiswa Yang Membuat paper Diambil dari tugas Akhir Atau skripsi Atau tesis Kadang-kadang Dikopy Biasa Bapak Ibu Tanpa ada Para-perase Misalnya Begini sekarang Di Bapak Ibu Ada kewajiban Misalnya Mahasiswanya Untuk upload Tugas akhir Atau Bapak Ibu Pernah mengunggah Tugas akhirnya Di dalam sistem Repository Misalnya Atau di perpustakaan Nah kemudian Nanti Ketika membuat paper Dari tugas akhir itu Bapak Ibu Kan bisa membuat paper Dari tugas akhirnya Kemudian di copy paste Tanpa ada Para-perase Nah maka Efeknya adalah Ketika nanti Dicek Plagiarismnya Menggunakan Turnitim Atau software yang lain Maka Bisa jadi Tingkat similarity Tinggi Nah jadi Sebaiknya Oke sebaiknya Jadi jangan Dipublish Jika artikel Bapak Ibu itu Similaritynya itu Lebih besar dari 25% Karena kan standarnya TAK Dike kan Di bawah 25% Nah jadi Amannya 20% Saratnya Sehingga mungkin Bisa dibuat kebijakan Nah berarti kalau Nanti yang ngambil dari TA Itu kita Apa lakukan Proses para-perase Nah jadi Tinggal kita ubah-ubah saja Kalimatnya Jangan kita langsung Copy Paste Seperti biasa Nah nanti Tingkat similaitinya Tinggi Oke nanti Yang report ini Ketika nanti Pengelola jurnalnya Bapak Ibu Upload di jurnal luar Nah misalkan Jurnal itu ada Kebijakan Maksimal 25% Lebih dari itu Nanti enggak Oke jadi Jadi nanti bisa Ditolak Apalagi nanti Kalau jurnal Internasional Oke Bapak Ibu Ini saya Lanjutkan dulu Ini yang Para-perase Nah jadi Konsepnya saja Mungkin Kita masing-masing Punya cara Tersendiri Nah yang penting Adalah mengubah Struktur kalimat Misalkan Kita yang dari Pokoknya Jangan kita copy paste Seperti aslinya Atau caranya Adalah kita baca dulu Kita baca dulu Misalkan di lembar Yang akan kita Ambil itu Kita baca Kita pahami Nah baru kita Menulis menggunakan Bahasa kita sendiri Nah itu lebih amannya Seperti itu Karena nantikan Di software Similar itu Similar itu Kan Bapak Ibu Ditunjukkan kita Kata-kata yang mirip Yang kita Paste Di paper kita Itu akan muncul Oke Nah ini Biar aman Saya yakin Ini Bapak Ibu Sudah terbiasa Ini cuma untuk Mereview kembali Bahwa penting sekali Kita melakukan Para prase Nah apalagi nanti Di Bapak Ibu Untuk meningkatkan Kuantitas publikasi Di kampus Unipa Misalnya Anda kebijakan Bahwa Mahasiswa Atau punya Jurnal Prodi Nah nanti Mahasiswa Akut ke jurnal Prodi Masing-masing Sehingga nanti Dosenya Bisa nambah Jurnal Mahasiswanya juga Dari Awal Sudah terbiasa Nulis Nah kita masuk Ke gaya citasi Bapak Ibu Nah nanti Ini sebenarnya Dimendiri Kebanyak sekali Cuman kita Harus tahu dulu Sebenarnya Ada ratusan Gaya citasi Atau Repensi yang Bisa kita pilih Dari sumber-sumber Cuman yang kita lihat Yang poin kedua Bapak Ibu Jadi Karena adanya Disiplin akademik Yang berbeda Ini yang membuat Nanti Gaya citasi Yang kita gunakan Itu juga berbeda Misalkan di kampus Bapak Ibu Ada Prodi Atau ada jurusan Kesehatan Tentunya jurusan Kesehatan Dengan jurusan Sosial Pasti nanti Beda gaya citasinya Misalkan Yang keperawatan Kebidanan Yang pokoknya Rumpung kesehatan Itu kan Funcover Jadi Gaya citasinya Itu mengikut Yang funcover Tapi yang Ilmu sosial Humaniora Misalnya Apa Misalnya Saya yang TI Yang elektro Itu menggunakan IEEE Misalnya Jadi nanti Itu menentukan Bentuk citasi Sama data Referensinya Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Karena kita Menggunakan software Tinggal kita pilih Saja stylenya Otomatis keluar Nah nanti juga Ketika membuat Daftar kustaka Juga otomatis Nanti keluar Jadi tidak ada Yang kita buat manual Nah jadi ini Jadi kalau ada Pertanyaan mal Yang paling benar Nah itu Sesuai dengan Disilpin Ilmu kita Masing-masing Nah biasanya Di jurnal itu Bapak Ibu Di jurnal itu Ada di kan Di template-nya itu Diminta Membuat referensi Minimal berapa referensi Stilenya seperti apa Termasuk contohnya Biasanya diberikan Nah misalkan Kalau Bapak Ibu Masukkan di jurnal Yang teknologi informasi Atau yang Komputer dan elektro Pasti nanti Kebanyakan itu Stilenya menggunakan Yang IEEE Kalau yang kesehatan Ada yang IEEE Tapi kebanyakan Itu yang VanCover Oke Sehingga nanti Bapak Ibu bisa Menyesuaikan Kalau ada jurnal Tinggal dipilih Nah kalau jurnalnya Informatika Berarti itu lebih Cocok menggunakan IEEE Tapi kalau ada jurnal Kesehatan Yang bisa menggunakan VanCover Misalnya Nah ini kita lihat Bapak Ibu Nah jadi Ada beberapa Gaya citasi Misalkan yang Nanti Turabian ini Untuk semua bidang ilmu Ini bisa digunakan Yang Chicago Ini juga sama Nah untuk yang Humaniora Itu ada MLA Modern Liquid Association Association Nah ini yang Ilmu sosial Pendidikan Nah jadi masuk ke Apa Kemudian ada lagi Yang kedokteran Kesehatan Nah bisa yang Ama Nah kalau Kedokteran saja Misalkan VanCover Nah nanti Bapak Ibu Bisa menyesuaikan Dengan bidang-bidang Ilmunya masing-masing Oke jadi Tidak ada Kewajiban Harus pakai ini Tinggal kita Yang kita menyesuaikan Dengan disiplin Ilmu kita masing-masing Karena nanti Ini di Mendelinya kan Harus memilih Bapak Ibu Harus memilih Gaya citasi Oke seperti ini Nah kalau saya Masuknya di IEEE Nah jadi Engineer ini Masuknya disini Dan lain-lain Nah jadi ini sih Yang pertin disini Nah Apakah penulis bebas Memilih gaya citasi Nah jadi Ini tergantung nanti Dari Sekali lagi Jawa banyak adalah Tergantung dari Disiplin ilmu Yang kita Miliki Nah Atau nanti Tergantung juga Dari jurnal Yang kita tuju Nah tapi Biasanya kan Karena kita Membuat paper Sesu dengan bidang kita Maka pasti kita Menuju jurnal Yang sesu dengan bidang kita Sehingga kita harus Mengikut gaya citasi Yang telah Dibetulkan oleh Jurnal yang kita tuju Nah disini Sehingga setiap Disiplin ilmu Yang razin Dikunakan dalam Komunitasnya Misalkan kayak Kedokteran tadi Kayak elektro Dan sebagainya Nah sehingga Pemberlakuan Penggunaan Satu standar Untuk satu Universitas Tidak mungkin Dilakukan Nah misalkan Di Unipa Bapak Ibu Ada kebijakan Harus menggunakan Apa Nah itu Tidak bisa Karena Misalkan disana Ada TI Kemudian ada Kedokteran Ada kesehatan Itu tidak bisa Nanti Tidak sesuai dengan Disiplin ilmunya Nah jadi Setiap department Atau program studi Menetapkan Penggunaan Satu standar Sesuai dengan Disiplin akademiknya Oke Jadi seperti itu Oke Kayak di kampus saya Ada jurusan TI Ada jurusan Kesehatan Itu beda-beda Ada yang Kalau yang Jurusan teknologi informasi Itu menggunakan IEEE Kalau yang kesehatan Itu yang Vancouver Ada lagi yang Style-nya apa Nah sebagainya Nah itu Tergantung disiplin ilmu Kita masing-masing Oke kalau ini Saya rasa Kalau ini yang Sudah Bapak Ibu Sekarang saya Masuk ke slide yang kedua Jadi ini Intinya disini adalah Yang para prase Untuk menghindari Similarity yang tinggi Kemudian yang Gaya citasi Bapak Ibu Sekarang berarti Kalau sudah tahu Gaya citasi ini Ketika nanti Bapak Ibu Membuat Ada pengolah jurnal Disini misalnya Biasanya kan P2M Biasanya Menawih jurnal-jurnal Sebentar Oke biasanya kan P2M Menawih jurnal Biasanya Sehingga nanti Mungkin ada Penyarahan Ini saya sekalian Unnoting Bagi Bapak Ibu Yang mungkin Kelolosan speakernya aktif Nah ini Jadi sekali lagi Bapak Ibu Pasang disini adalah Yang terkait dengan Para prase Untuk menghindari Similarity yang tinggi Kemudian yang kedua itu Adalah Penetapan Gaya citasi Nah misalkan nanti Di jurnal yang ada Di bawah P2M Nah dicocokkan Dengan Disiplin ilmu Atau prodi masing-masing Oke sekarang Kita langsung Ke yang Ke slide yang kedua Oke sebentar Sebentar Nanti Sebentar Saya carikan Slide-nya Terima kasih Oke Bapak Ibu Ini materi kita yang Intinya disini Intinya disini Jadi nanti disini Saya kasih Ada satu tambahan materi Semoga cukup waktunya Nanti ini membantu Bapak Ibu Untuk panen metadata Ada salah satu software Namanya Publish or Piris Mungkin bagi Bapak Ibu Yang sudah terbiasa Sudah aman Tapi bagi Bapak Ibu Yang mungkin baru mendengar Atau belum pernah Menggunakan software ini Mungkin nanti bisa Dicoba Nah ini Untuk memudahkan Kita mencari referensi Terutama untuk Mahasiswa-mahasiswa kita Baik sekarang Oke Bapak Ibu Yang sedang online Bisa langsung buka Jadi disini Sudah ada Best Praktisnya Sebentar Sebentar Cuma sebelum masuk Masuk sini Sebentar Ada Nah ini Mengapa kita perlu Software Mendeley Sebenarnya selain Mendeley Ini ada beberapa lagi Ada Zotero Kemudian ada Enode Dan sebagainya Cuma memang yang sekarang Lagi nge-trend Yang familiar Banyak digunakan Ini adalah Mendeley Nah jadi Mendeley ini Bisa Membuat Kita punya Perpustakaan Digital sendiri Jadi kita punya Kayak gudang Gudang referensi Jadi Bapak Ibu tinggal Daftar Mendeley Ada akunnya Nanti ada Library-nya Jadi bisa menyimpan File-file Yang suatu saat Mau digunakan Sebagai referensi Tinggal kita gunakan saja Dimanapun Itu karena ada Yang sifatnya Online Ada Mendeley Web Nah sekarang namanya Mendeley Reference Manager Kemudian Dengan Mendeley Bapak Ibu Kita bisa membuat Citasi Dalam bentuk Footnote Dapetan kaki Kemudian yang Bodynote Dan daftar pustaka Secara otomatis Ini kelebihannya Secara otomatis Sesuai kaedah baku Yang dikehendaki Nah misalnya Di Prodi Bapak Ibu Itu menentukan Apa style Chicago Misalnya Kemudian ada lagi yang Mau menggunakan Yang Style yang lain Misalkan IEEE Kemudian Phone corporate Dan sebagainya Kemudian Yang ketiga Bapak Ibu Tuntutan Zaman Jadi saat ini kan Semakin besar Jurnal itu Mensahatkan Penulis Untuk menggunakan Reference Manager Oke Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Misalkan Buka Suatu jurnal Oke Bapak Ibu Yang Speakernya aktif Minta tolong Di Mendului Ini ada yang melambilkan tangan Mungkin ada yang mau ditanyakan Atau disampaikan Silahkan Yang Vivo 2016 Silahkan Oke Kalau ini Saya lanjutkan Mungkin Nanti ada sesi diskusinya Oke Jadi Bapak Ibu Kalau sekarang kita Memasukkan di jurnal Kalau kita buka Web jurnal itu Biasanya Kita diminta Menggunakan Reference Manager Untuk memudahkan Pengelola jurnalnya Nanti kalau Bapak Ibu Menggunakan manual Nanti ketahuan Nanti ketahuan Kadang-kadang Di Di Bodinya itu Kadang-kadang Di Konten jurnalnya itu Ada Saya ulangi Jadi kadang-kadang Kalau kita baca di Web jurnal Itu kan Ada diminta Menggunakan Gunakanlah Software Reference Manager Ini sudah memudahkan Pengelola jurnal Bapak Ibu Jadi Kalau Nanti Bapak Ibu Manual membuatnya Nanti efeknya Besar Jadi nanti Bisa jadi Tidak sinkron Antara yang Bapak Ibu Kutip Dengan Jumlah Daftar pustakanya Contoh Misalkan Di Isi Itu ada Sepuluh Yang Bapak Ibu Citasi Misalnya Misalkan menggunakan Apa Misalnya Kelihatan Di sana Tapi Di daftar referensi Muncul 20 Nanti akan Ketahuan Atau Di konten Isinya 5 Isinya 20 Tapi Di daftar Isi Muncul 5 Nanti Semuanya Ketahuan Bapak Ibu Kalau Tidak Menggunakan Software 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 Reference Manager Jadi Mendele Ini Adalah Software Reference Manager Jadi Untuk Kita Meminix Mengelola Referensi Bahkan Termasuk Dalam Penelian Akritasi Jurnal Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Walaupun Misalnya Sampai Saat ini Di jurnal Bapak Ibu Belum Menggunakan Mendele Atau Software Yang lain Sedang Mengajukan Akritasi Silahkan Bapak Ibu Tinggal Comot Aja Tinggal Taruh Logonya Mendele Taruh Di webnya Kemudian Buatkan Satu menu Pasang Logo Mendele Kemudian Bisa Dikasih Mungkin Di bagian Deskripsi Bahwa Ketika Nanti Autor Masuk Kesini Harus Menggunakan Software Reference Manager Biasanya Saya Suruh Melihat Oh Kalau Ada Logo Mendele Berarti Ada Asumsi Bahwa Jurnal Bapak Ibu Menggunakan Mendele Kecuali Kalau Aksesornya Memang Teliti Bisa Diambil Satu Diambil Didulur Satu PDF Kemudian Dikocokkan Dikocokkan Dengan Style Bener Bener Bapak Ibu Sudah Menggunakan Software Reference Manager Baik Jadi Saya Lanjutkan Ini Ini Pentingnya Software Reference Manager Apa Kelebihan Mendele Jadi Ini Bapak Ibu Jadi Kita Bisa Membuat Bibliografi Secara Otomatis Kita Bisa Berkolaborasi Dengan Mudah Dengan Peneliti Lain Kita Bisa Menimpor Makalah Dengan Mudah Dari Penangkat Lain Nanti Saya Akan Jelas Sedikit Bapak Ibu Bagaimana Cara Kita Menimpor Beberapa Referensi Dari Database Yang Open Access Atau Nanti Dari File Yang Kita Miliki Kemudian Kita Bisa Mengakses Naskah Atau Paper Dari Mana Saja Secara Online Sekarang Ada yang Mendele Ada yang Versi Desktop Ada yang Versi Android Ada yang Versi Web Jadi Kalau Bapak Ibu Yang Android Tinggal Cari Di Android Itu Ada Mendele Tinggal Disinkron Akun Baik Bapak Ibu Sekarang Kita Langsung Masuk Jadi Bapak Ibu Bisa Download Atau Ketik di Browsernya Misalkan Mendele Nanti Kita Pilih Mendele Desktop Jadi Bapak Ibu Pilih Yang Mendele Desktop Jadi Ini yang Perlu Kita Lakukan Sebelum Menggunakan Mendele Yang Pertama Kita Download Software Setelah Kita Install Kemudian Kita Register Dan Setting Di Mendele Web Biar Nanti Sinkron Baru Nanti Bapak Ibu Lakukan Install Plugin Ke Microsoft Word Nanti Kalau Kita Mau Import Dari Web Kita Nanti Install Plugin Web Importer Seperti ini Coba Kita Kita Cek Satu Per Satu Nah Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Sekarang Coba Kita Ini Coba Saya Kita Demo Kan Saja Silahkan Bapak Ibu Bisa Kalau Boleh Tahu Sudah Install Mendele Mendele Sudah 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 Kalau Sudah Coba Ini Sudah Yang Pertama Ini Kita App Referensi Dari Literatur Oke Habis Ini Saya Demo Kan Di 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 Sini Ini Tampilan Menjadi Desktop Bapak Ibu Kalau Sudah Bapak Ibu Berhasil Install Nanti Minta Register Gunakan Akun Atau Email Sebaiknya Menggunakan Email Kampus Biar Resmi Nanti Disini Akan Muncul Misalkan Saya Disini Di Pojok Kanan Ini Ada Muhammad Yunus Nah Ini Sudah Sinkron Nah Nanti Bapak Ibu Juga Ketika Install Mendeley Web Sekarang Namanya Mendeley Referensi Manager Itu Nanti Bisa Disinkron Kan Kalau Kita Lagi Online Bisa Kita Menggunakan HP Android Kita Bisa Kita Simpan Simpan Dulu Referensi Ini Contohnya Bapak Ibu Jadi Di Mendeley Ini Kita Juga Bisa Melakukan Penelusuran Jadi Disini Ada Di Mendeley Literatur Research Tinggal Kita Ketikkan Kata Kuncinya Misalnya C45 Jadi Nanti Akan Keluar Semua Yang Tentang C45 Akan Keluar Seperti Ini Kemudian Masukkan Kata Kunci Kemudian Tinggal Kita Drag And Drop Misalkan Kita Mau Tahu Di Folder Yang Mana Sekarang Saya Lanjutkan Dulu Yang Kedua Ini Cara Menambahkan Referensi Jadi Yang Pertama Itu Bisa Dari Literatur Yang Ada Di Mendeley Kita Cari Literaturnya Di Sini Kemudian Cara Kedua Adalah Kita Add File Misalkan Bapak Ibu Download Dulu Di Internet Atau Di Jurnal Disimpan Sudah Ada File PDF Berarti Kita Menggunakan Fasilitas Add File Di Sini Add File Ada Simbol Dokumen Plus Ini Kita Klik Add File Nanti Kita Pilih File Mana Yang Akan Kita Upload Di Dalam Library Mendeley Kita Misalkan Seperti Ini Tinggal Dipilih Saja Tinggal Dipilih Saja Nah Nanti Akan Muncul Tinggal Open Nah Bagaimana Jika Referensi Yang Kita Butuhkan Itu Tidak Ada Bapak Ibu Misalkan Tidak Ada Di Internet Kemudian Tidak Ada Di Mana-mana Yang Ada Cuma Visif Saja Misalnya Jadi Kita Bisa Menggunakan Add Adry Manual Misalkan Dulu Sebelum Ada Jurnal Online Kebanyakan Itu Jurnalnya Versi Cetak Sehingga Kita Ngutip Dari Sana Kita Ngutip Dari Sana Kalau Kita Cari Di Online Kan Dulu Di Online Tidak Ada Caranya Adalah Kita Add Entry Manual Jadi Di File Add Entry Manual Tinggal Pilih Tipenya Misalkan Tipenya Jurnal Jurnal Artikel Kemudian Kita Masukkan Judulnya Autornya Siapa Nanti Yang Perlu Kita Tertahui Bapak Ibu Jangan Sampai Karena Pemikiran Kita Mendeley Ini Serba Otomatis Sehingga Ketika Bapak Ibu Upload Di Library Dikutip Tidak Diperhatikan Metadatanya Nanti Akan Hancur Nanti Isianya Saat Di Data Pustaka Tidak Muncul Nama Penulisnya Kemudian Muncul Aneh Aneh Di Sana Jadi Pastikan Sebelum Kita Mengutip Metadata Yang Ada Di Mendeley Itu Langkah Atau Paling Tidak Standar Minimal Kalau Jurnal Misalnya Ada Tipenya Jurnal Kemudian Judul Judul Papernya Siapa Autornya Nama Jurnalnya Nah Kemudian Tahun Volume Halaman Abstrak Jika ada Kemudian URL-nya Jika ada Kalau Ini Tidak Online Kan Tidak Ada Nanti Kan Tidak Usah Diisi Oke Lalu Kita Simpan Seperti Ini Jadi manual Bapak Ibu Ada Buku Atau Ada Jurnal Versi Cetak Nah Sudah Berarti Kita Mutip Dari Sana Tinggal At Manual Di Sini Oke Sekarang Saya Langsung Tentukan Sada Biar Asik Silahkan Bapak Ibu Yang Sudah Ada Mendeley Mendeley Bisa Dibuka Mendeley Seperti Ini Bapak Ibu Misalkan Di Disini Saya Sudah Membuat Folder Ini Saya Hapus Saja Misalnya Disini Nanti Tampil Sebelah Kiri Ini Tampilan My Library Di Perpustakaan Kita Sendiri Disini Kemudian Di Kolom Yang Tengah Ini Ini Nanti Akan Memunculkan Daftar Papernya Daftar Dokumennya Nah Nanti Yang Sebelah Kanan Ini Yang Berisi Meta Datanya Oke Sekarang Misalnya Bapak Ibu Disini Kita Juga Bisa Memanage Nah Misalkan Saya Disini Untuk Artikel Yang Masuk Di Iop Misalnya Taruh Kita Buat Folder Masuk Semua Disini Misalkan Yang Tentang Fuzzy Nah Yang Tentang Ini Jadi Kita Bisa Membuat Merantikan Seperti Ini Oke Contoh Seperti Ini Nah Nanti Kalau Misalnya Kita Taruh Data Disini Kita Lihat Disini Ada Simbol Dokumen Nah Dokumen Disini Ada Autor Jika Dokumen Ini Kosong Ini Artinya File PDF Tidak Ada Kita Lihat Yang Ada PDF Seperti Ini Ini Ada Lengkap Ini PDF Ada Kemudian Year Town Ini Yang Saya Masukkan Tadi Bapak Ibu Misalkan Saya Klik Satu Misalkan Yang Ada Ini Yang Putra Apriansah Ini Kita Double Click Jadi Di Mendele Sudah Ada PDF Viewer Kita Bisa Membuka PDF Dari Sini Nah Seperti Ini Misalkan Ini Ada Aptiket Orang Misalkan Yang Ini Kita Jadikan Tuncukan Sebelum Kita Ngutip Bapak Ibu Yang Perhatikan Adalah Pastikan Yang Sebelah Kanan Ini Aman Yang Sebelah Ini Bapak Ibu Oke Kadang Kadang-kadang Judulnya Disini Penentuan Penterima Beasiswa Tapi Yang Sebelah Kanan Ini Beda Isinya Kemudian Pastikan Autornya Sama Ini Sudah Sama Nih Nama Jurnal Sudah Ada Tahun Volume Nomor Piknya Sudah Ada Ini Sudah Aman Sudah Standar Kemudian Kita Lihat Di Bawah Oke Ini Gak ada Doi Tapi Gak Apa Ini Kan Mungkin Jurnal Ini Tahun 2011 Jadi Belum Ada Kewajiban Untuk Pengelajurnalnya Itu Menggunakan Doi Kalau Sekarang Kan Harus Ada Kalau Bapak Ibu Gak Punya Doi Jurnalnya Nanti Gak Bisa Trinix Garuda Gak Bisa Mengajulkan Afrikasi Oke Nah Sekarang Coba Kita Akan Buat Bapak Ibu Kita Akan Buat Disini Tinggal Kita Buat Aja Folder Misalkan Kita Akan Membuat Antara Punipa Oke Ini Sudah Ada Kita Buat Folder Nah Jadi Tujuannya Adalah Biar Rapi Bapak Ibu Misalkan Nanti Bapak Ibu Ingin Publish Di Jurnal Apa Volume Berapa Penamaannya Tergantung Kita Misalkan Disini Mau Apa Misalkan Spocus Apa Atau Langsung Seperti Ini Juga Gak Misalah Oke Sekarang Yang Pertama Adalah Bapak Ibu Kita Disini Ada Menu Add Menu Add File Misalkan Bapak Ibu Ingin Tentang Fuzzy Misalnya Atau Yang Fuzzy Karena Saya Bidangnya Fuzzy Atau Data Mining Juga Gak Apa Ini Kita Ganti Aja Misalnya Bahan Data Mining Misalnya Oke Misalkan Ini Namanya Bahan Data Mining Oke Berarti Nanti Kita Akan Mencari Referensi Yang Terkait Dengan Data Mining Yang Akan Kita Gunakan Untuk Menulis Pada Paper Kita Bapak Ibu Baik Berarti Disini Di Mendele Ada Disini Ada Literatur Ini Cara Pertama Tadi Tinggal Bapak Ibu Klik Saja Disini Oke Misalkan Kita Carikan Data Mining Kita Cari Oke Tapi Ini Ini Sudah Banyak Yang Muncul Coba Kita Carikan Kata Kunci Paper Ini Ada Data Mining With Data Big Data Oke Kalau Ini Kalau Kita Klik Ini Bisa Kita Lihat Disini Jurnalnya IEEE Ini Bapak Ibu Ini Sudah Muncul Kalau Misalkan Ini Kita Klik Nanti Sebelah Kanan Ini Akan Muncul Metadatanya Pertama Yang Disini Jadi Kalau Saran Saya Bapak Ibu Untuk Lebih Memudahkan Coba Nanti Bisa Dicek Yang Di DOI Nya Nah Nanti Kalau Bapak Ibu Ingin Melihat Langsung Ke Halaman Jurnalnya Bisa Dengan DOI Ini Tinggal Kita DOI Ini Tinggal Diklik Saja Ini Oke Kita Klik Sampai Nah Langsung Akan Muncul URL Jurnalnya Muncul Langsung Disini Nah Kalau Bapak Ibu Ingin Menuju Ke Jurnalnya Tinggal Klik Yang Jurnalnya Ini Nah Untuk Mendapatkan PDF Ini Kan Gak Ada PDF Ini Bapak Ibu Ini Kalau Saya Klik Ini Ini Gak Ada PDF Ini Harus Disimpan Dulu Harus Disiap Reference Dulu Oke Coba Ini Kita Oke Kita Tarik Nah Tadi Saya Drag And Drop Disini Sudah Masuk Di Bahan Data Mining Nah Sekarang Masalahnya Kalau Ini Kita Buka Ini Kan Masih Berisi Isian Metadata Ini Ini Jadi Misalkan Kita Ingin PDF Ini Kan Kalau Spot Ini Kita Enggak Apa Ya Contenya Terlalu Sedikit Ini Cuma Atrak Isinya Ini Berarti Bapak Ibu Kalau Jika Sudah Ada Doe Tinggal Nanti Di Look Up Ini Ada Tulisan Look Up Di Sini Look Up Klik Look Up Ke URL Jurnalnya Sekarang Kita Klik Jurnal Ini Sebentar Bapak Ibu Nah Tadi Ketika Kita Klik Jurnal Yang Tadi Dari Mendele Kita Maka Akan Langsung Dianahkan Ke Alaman Jurnalnya Bapak Ibu Sekalian Ini Saya Lontak Loncat Sekarang Sekalian Kita Lihat Apakah Jurnal Ini Open Access Atau Enggak Kalau Dia Open Access Berarti Kita Bisa Dungur PDF Kita Lihat Bapak Ibu Ini Sudah Muncul Data Mining With Big Data Ini Di Web IEEE Biasanya IEEE Berbayar Biasanya Kita Lihat Dulu Ini Kita Lihat Dulu Kalau Kita Ingin Dokumen PDF Coba Kita Klik PDF Ini Oh Ini Kayaknya Ini Kalau IP Polisi Pengalaman Dia Berbayar Walaupun Mungkin Ada Yang Open Access Ini Kita Lihat Ini 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 Ada All right Reserve Berarti Ini Bukan Open Access Berarti Bapak Ibu Ini Kalau Yang Punya Yang Sudah Punya Akun Di IEEE Mungkin Ini Bisa Download Oke Tapi Kalau Kita Ingin Hanya Menyimpan Metadatanya Bisa Misalkan Disini Kita Disini Ada Side Disk Nah Ini Bapak Ibu Oke Misalkan Nanti Kalau Bapak Ibu Membuka Satu Web Misalkan Science Direct Kemudian Skopus Atau Yang Lainnya Yang Cross Misalkan Cari Saja Simbol Simbol Sitasi Tinggal Diklik Misalkan Kayak Ini Bapak Ibu Misalkan Tadi Saya Tidak Lewat Mendeley Tiba Tiba Saya Lek Lewat Google Ketemun Link Yang Sesuai Dengan Artikel Saya Oke Jadi Kalau Kita Menggunakan Ini Sebagai Referensi Bapak Ibu Bisa Menggunakan Import Referensi Jadi Sini Side Dis Side Dis Di Mendeley Itu Supportnya Yang Biptec Sama Chris Jadi Yang Biptec Sama Yang Chris Yang Tipenya Biptec Sama Yang Chris Tinggal Bapak Ibu Pilih Salah Satu Yang Biptec Atau Yang Chris Ini Misalkan Saya Pilih Yang Biptec Tinggal Disini Kita Download Bapak Ibu Tinggal Download Oke Kemudian Ini Kita Download Dundur Sudah Nanti Kita Akan Import Ini Sudah Sudah Dundur Sekarang Coba Sekarang Kalau Mau Buka Di Web Jadi Bapak Ibu Juga Nanti Misalkan Saya Buka Yang Sain Direkt Oke Coba Kita Cek Buka Yang Web Jadi Ada Beberapa Penyedia Penyedia Karya Yang Open Akses Bapak Ibu Jadi Sain Direkt Ini Ada Yang Berbayar Ada Yang Tidak Kalau Mau Yang Full Open Akses Itu Ada Yang Di DOAJ DOAJ Itu Direkt Open Jurnal Jadi Semua Jurnal Yang Ada Di Sana Open Akses Tapi Kalau Misalkan Bapak Ibu Ingin Mencari Yang Lebih Tinggi Lagi Misalkan Yang Punyanya LCVR Bisa Menggunakan Science Direkt Misalnya Nah Disini Kita Bisa Cari Yang Di Adven Ini Coba Kita Cari Yang Adven Ini Nah Nanti Disini Ada Beberapa Pilihan Bapak Ibu Misalkan Nanti Kita Akan Mencari Referensi Tahun 2020 Tahun 2020 Kemudian Titelnya Misalnya Data Mining Data Data Mining Oke Nah disini Ada Tipe-tipenya Misalkan Kita maunya Yang muncul Dari Research Artikel Artikel Penelitian Nanti Nanti kita Set Oke Nanti kita Akan Masukkan Kedalam Mendeley Kita Nah disini Bapak Ibu Di Sepelah Kiri Di Sepelah Kiri Ini Tinggal Bapak Ibu Pilih Aja Disini Ada Open Access Disini Centang Open Access Ini Centang Kemudian Pilih Tahun 2020 Oke Nanti akan muncul Jika misalnya Bapak Ibu Ingin Menggunakan Tadi kan Kata kuncinya Data mining Data mining Berarti Semua Yang ada Data mining Ini akan muncul Tahun 2020 Ada 52 Paper Jenisnya Adalah Research Artikel Kemudian Ini Open Access Bapak Ibu Open Access Ini Berarti Jurnal Ini Paper Ini Dia Bisa Kita Access PDF Secara Gratis Oke Jika Mau Semuanya Berarti Centang Ini Kemudian Kita Export Ini Bapak Ibu Tinggal Export Nah Yang Risk Atau Yang Wip Tab Berarti Nanti 52 Referensi Itu Akan Terexport Apa Akan Bisa Kita Import Kedalam Mendeley Kita Misalnya Ini Kita Klik Yang Tadi Oke Ini Sedang Di Dundut Oke Nanti Kita Import Sekalian Nah Yang Kedua Bapak Ibu Selain Kita Menggunakan Yang Mendeley Desktop Yang Tadi Silahkan Mungkin Bapak Ibu Bisa Melihat Di Pojok Kanan Web Browsernya Misalkan Bapak Ibu Online Menggunakan Membuka Browser Mozilla Atau Chrome Atau Opera Opera Lihat Di Pojok Paling Atas Nah Disana Disini Saya Pernah Mendeley Web Oke Sebentar Oke Bapak Ibu Tadi kan Sudah Kita Dundut Ini Untuk Perluan Import Nanti Di Mendeley Nah Cara berikutnya Adalah Bapak Ibu Kita Bisa Menggunakan Web Importer Nah Disini Nanti Bapak Ibu Tinggal Cari Saja Disini Di Google Ketikkan Mendeley Mendeley Web Nah Ini Mendeley Web Importer Oke Ini Bapak Ibu Jadi Ada Web Importer Mendeley Nah Ini Tinggal Diklik Saja Ini Kalau Yang Sudah Menggunakan Mendeley Web Maka Akan Muncul Simbol Mendeley Disini Di Atas Ini Nah Jadi Ini Fungsinya Bapak Ibu Kita Enggak Perlu Membuka Mendeley Desktop Kita Cukup Lewat Mendeley Web Ya Jadi Untuk Memasukkan Referensi Nah Tapi Untuk Pengutipan Itu Kan Nanti Lewat Word Kita Yang Plugin Yang Di Microsoft Word Kita Oke Ini Kita Belum Masuk Ke Word Ini Bagaimana Dulu Cara Memasukkan Referensi Kedalam Mendeley Kita Kedalam Perpustakaan Mendeley Kita Ini Tinggal Bapak Ibu Dulu Saja Nanti Tinggal Loop Install Biasa Kalau Ini Gampang Kalau Ini Tinggal Diget Kemudian Nanti Diarahkan Untuk Download Oke Nanti Diarahkan Oke Karena Saya Sudah Berarti Tidak Perlu Install Nah Nanti Tinggal Di Add Aja Bapak Ibu Tinggal Di Add Saya Sudah Ada Ini Tinggal Di Add Nanti Akan Muncul Sampai Dia Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Oke Jika Sudah Saya Contohkan Satu Tadi Kan Saya Lewat Export Lewat Export Tadi Lewat Export Nah Sekarang Tinggal Kalau Ini Sudah Terinstall Bapak Ibu Tinggal Buka Halaman Web Seperti Ini Kita Klik Mendele Web Kita Nah Nanti Bapak Ibu Akan Diminta Site In Dulu Oke Nanti Bapak Ibu Bisa Login Dulu Nah Ini Kayak saya Sudah Login Oke Kita Lihat Nah Disini Akan Muncul Bapak Ibu Akan Muncul Halaman Web Ini Akan Muncul Disini Ini kan Paling atas Data Manage Of Hospital Nah Ini Sama Ini Oke Sekarang Kita Perhatikan Disini Kalau Mau Centang Semuanya Tinggal Silep All Ini Berarti Semuanya Akan Masuk Tapi Kalau Kita Sebagian Disini Kalau Misalnya Kita Ingin Selain Metadata Juga Masuk File PDF Nah Bapak Ibu Tinggal Cetang Add PDF Is If Available Jadi Jika Paper Ini Tersedia File PDF Maka Kita Akan Import Langsung Kedalam Mendelay Kita Misalkan Saya Pilih Yang Ini Bagus Sesuai Dengan Topik Saya Misalnya Misalnya Oke Misalnya Dua Saja Oke Misalkan Yang Ini Oke Misalkan Dua Atau Tiga Aja Ini Tidak Nah Ini Cara Kita Nanti Import Lewat Mendelay Tinggal Pilih Kita Masukkan Kemana Disini Saya Saya Buat Folder Namanya Data Mining Bahan Data Mining Oh Ini Belum Saya Sinkron Sebentar Dulu Oke Bapak Ibu Sebentar Dulu Ini Saya Terlu Jadi Nanti Untuk Yang Mendele Web Bapak Ibu Untuk Yang Mendele Web Coba Ini Sebentar Dulu Saya Tampilkan Dulu Yang Desktop Bapak Ibu Ini Yang Desktop Nah Tadi Kan Saya Buat Folder Namanya Bahan Data Mining Disini Tadi Saya Sudah Memasukkan Satu Lewat Literature Search Oke Nah Sekarang Selain Mendeley Desktop Ini Bapak Ibu Ada Lagi Mendeley Web Namanya Mendeley Web Jadi Ada Yang Versi Web Ada Yang Versi Desktop Jika Bapak Ibu Tidak Online Offline Bisa Menggunakan Yang Desktop Ini Asalkan File-filenya Sudah Bapak Ibu Upload Disini Bisa Digunakan Nah Tadi Kan Ketika Saya Membuka Web Mendeley Web Tidak Muncul Folder Bahan Data Mining Yang Ini Saya Kan Maunya Menyimpan Di Bahan Data Mining Yang Ini Bapak Ibu Tapi Di Mendeley Web Tidak Muncul Coba Kita Cet Dulu Di Mendeley Web Di Mendeley Web Mendeley Web Opera Ini Bapak Ibu Ketika Saya Klik Di Sini Nggak Ada Muncul Bahan Data Mining Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Menemukan Halsport Ini Maka Solusinya Adalah Kita Perlu Mensinkron Antara Perpustakaan Kita Yang berbasis Online Sama Yang berbasis Desktop Caranya Bapak Ibu Tinggal Kita Kita Masuk Kesini Dulu Dan Masuk Mendeley Web Kita Mendeley Web Ini Nggak lama Misalnya Bapak Ibu Di Modul Sudah Ada Caranya Jadi Tinggal Buka Saja Google Ketip Web Mendeley Web Imported Kemudian Add Extensernya Nanti Di Pode Atas Akan Masuk Tinggal Bapak Ibu Login Menggunakan Akun Mendeley Nah Oke Ini Bapak Ibu Ini Tampilan Mendeley Web Sekarang Namanya Mendeley Mendeley Reference Manager Nah Sekarang Kita Lihat Disini Ada Nggak Muncul Bahan Data Mining Oke Ini belum muncul Oke Berarti Sekarang Kita Sinkronkan Dari Dua Belah Dua Sisi Bapak Ibu Coba Disini Ada Sinkron Coba Kita Sinkronkan Disini Oke Kita Sinkronkan Dulu Oke Kalau Belum Muncul Disini Berarti Kita Sinkronkan Sekarang Lari Seki Desktop Coba Sekarang Kita Sinkronkan Yang Mendeley Desktop Disini Di Mendeley Desktop Ada Tombol Sinkron Disini Ada Tombol Sinkron Oke Kita Lihat Kita Sinkronkan Dulu Ini Masih Jalan Nah Nanti Siapa Tahu Bapak Ibu Lebih Nyaman Ketika Browsing Di Internet Ketemu Materi Langsung Disimpan Kedalam Lewat Mendeley Web Reference Manager Oke Ini Sudah Coba Kita Cep Lagi Ada Nggak Muncul Kita Cep Nah Sekarang Sudah Muncul Bahwa Itu Bahan Data Mining Nah Berarti Kita Sinkronkan Selain Dari Web Dapat Desktop Baru Sekarang Kita Balik Ke Halaman Browser Ini Oke Ini Tinggal Kita Undang Saja Nah Sekarang Ini Tinggal Kita Lihat Ada Nggak Muncul Bahan Data Mining Ini Belum Untuk Saya Membahan Datang Ini Kita Refresh Dulu Halaman Ini Saya Refresh Dulu Semoga Sudah Muncul Web Kalau Nggak Muncul Bisa Direfresh Kita Lihat Dulu Misalkan Pilih Yang Ini Nah Sudah Muncul Bapak Ibu Jadi Muncul Di Sini Tinggal Nanti Di Sinkron Lewat Mendeley Desktop Kalau Belum Muncul Sinkron Di Mendeley Web Kemudian Balik Ke Web Browsernya Jika Belum Untuk Juga Refresh Web Browser Halaman Referensinya Kemudian Bapak Ibu Pilih Akan Menyimpan Refresinya Dimana Misalkan Saya akan Simpan Tinggal Sekarang Pilih Maunya Yang Ini Kemudian Yang Dua Jangan Jangan Semua Semuanya Nanti Lama Dua Aja Misalkan Yang Dua Ini Aja Oke Kita Pilih Yang Bahan Datam Mending Kemudian Pastikan Bapak Ibu Mencentang Yang Ini FPDF Ini Ini Untuk Memudahkan Kita Mengutip Jadi Jika PDF Tersedia Berarti Langsung Ditarik Ke Dalam Mendeley Kita Oke Berarti Bahan Datam Mending Sudah Betul Tinggal Add Tunggu Sejenak Dulu Bapak Ibu Ini Masih Oke Sudah Masuk Sudah Masuk Coba Kita Cek Sekarang Yang Di Desktop Sekarang Kita Cek Yang Di Desktop Kita Baru Nanti Kita Gunakan Untuk Misalnya Untuk Mensikasi Ini Masih Belum Muncul Coba Kita Sinkron Sekarang Sinkron Oke Hubser Sering Disinkron Kanah Sudah Muncul Bapak Ibu Sudah Muncul Ini Sudah Muncul Ini Masih Brodin 72% Jadi Nanti Kalau Misalkan Bapak Ibu Buka Jurnal Orang Kemudian Males Add Manual Dari Sini Dari Sini Susah Apa Ini Ya Udah Bisa Bisa Menggunakan Cara Yang Tadi Nah Ini Yang Tersedia PDF Yang Ini Yang Atas Ini Tersedia Oke Sekarang Kita Lihat Bapak Ibu Sekarang Kita Lihat Misalkan Yang Data Manic Hospital Ini Kita Lihat Kita Lihat Lihat Nah Ini Masuk Saya Yang Tadi Ini Kan Kalau Kita Lihat Ini Ini Dipo Langsung Muncul Jurnal Artikel Kemudian Judulnya Sudah Ada Autor Sudah Ada Cuman Nanti Kita Perlu Pastikan Bener Enggak Oke Caranya Double Click Biar Bukan Seperti Ini Ini Akan Muncul Seperti Ini Kemudian Nanti Akan Ada Autor 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 Ini Sama 1 2 3 4 5 6 Oke Biasanya Kalau Benja 3 Itu Nanti Pakai At All Nah Disini Volumenya Biasanya Otomatis Biasanya Kalau Misalnya Jurnal Ini Enggak Mencantumkan Volumenya Berarti Kosong Bawaannya Karena Ini Langsung Di Crawl Nah Sehingga Nanti Kalau Bapak Ibu Mengetahui Volume Biasanya Kalau Kita Siapa Ini Volume Berapa Isu Keberapa Halaman Keberapa Ini Kan Ini Selamanya Oke Ini Nanti Kita Harus Cek Bapak Ibu Jurnal Ini Kita Cek Ini Jurnal Mau Lihat Dimana Kan Disini Tinggal Ini Link Web Yang Ini Tinggal Klik Nanti Diarah Ke Jurnalnya Sebenarnya Ini Sudah Memenuhi Cuman Yang Belum Ada Volume Sama Isunya Tapi Yang Lain Sudah Tinggal Lagi Kita Lengkapi Misalnya Ini Volume 105 Nomor 3 Ini Sudah Lengkap Misalnya Halamannya Dari 707 Sampai Tambah 7 8 14 Oke Misalnya Seperti ini Bapak Ibu Jadi Ini Sudah Cukup Untuk Kita Lakukan Citasi Ini Sudah Cukup Untuk Kita Lakukan Citasi Oke Berarti Sudah Kita Tadi Import Lewat Web Sama Tadi Lewat Literature Nah Sekarang Berikutnya Bapak Ibu Yang Disini Ada Beberapa Pilihan Ada Add File Nah Add File Ini Jika Digunakan Jika Bapak Ibu Disini Sudah Punya Filenya Oke Misalkan Misalnya Saya Punya File Misalkan Saya Punya File Untuk Dijadikan Referensi Misalnya Oke Misalnya 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 Ini Kita Bapak Ibu Sudah Punya File File Naskah Yang Akan Dijadikan Defensi Tinggal Upload Tinggal Upload Disini Nanti Akan Oke Ini Masuk Jadi Martini Nah Karena Ini File PDF Yang Kita Upload Maka Lengkap Nah Ini Bapak Ibu Pastikan Setelah Bapak Ibu Upload File Pastikan Metadatanya Lengkap Sebelah Kanan Bapak Ibu Oke Jadi Pastikan Ini Jurnalnya Sudah Sesuai Kemudian Judul Siapa Autornya Kemudian Jurnalnya Nah Ini Sudah Komplik Oke Nah Disini Bapak Ibu Langsung Kebaca DOI Jika Jurnal Paper Ini Terbit Di Jurnal Yang Ada DOI Nah Sekarang Misalkan Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Saya Ingin Menuju Ke Web Jurnal Ini Ingin Melihat Halaman Jurnalnya Misalnya Tinggal Bapak Ibu Klik Ini 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 Kosong URL Ini Kosong Tinggal Bapak Ibu Klik Berhasil Akan Muncul Nah Berarti Nanti Akan Muncul Langsung Halaman Jurnalnya Oke Ini Cara Berikutnya Kemudian Disini Bapak Ibu Ada Add Entry Manual Manual Nah Kalau Ini Manual Berarti Misalkan Nanti Tipenya Apa Bapak Ibu Jadi Artikel Kemudian Paten Atau Confirm Proceeding Silahkan Tinggal Dipilih Saja Misalkan Ini Jurnal Berarti Kita Pilih Yang Jurnal Artikel Tinggal Masukkan Siapa Namanya Misalkan Adam Kemudian Misalkan Andi Andi Adam Berarti Nanti Otomatis Dia Akan Ngatur Sendiri Seperti Ini Misalkan Nama Jurnalnya Misalkan Jurnal Contoh Misalkan Namanya Jurnal Contoh Misalkan Ini Jurnal Versinya Cetak Jadi Bapak Ibu Menggunakan Ini Sebagai Referensi Tidak Manual Metadatanya Berarti Sini Tahun Misalkan 2015 Misalnya Tama Volume 4 Nomor 2 Misalnya Halaman paper Ini Misalkan Di jurnal Itu Misalnya Dari Halaman 10 Sampai 19 Misalnya Oke Sudah Bapak Ibu Jika Dia Punya Dowi Masukan Jika Tidak 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 Usah Disini Ada Add File Kalau Misalkan Bapak Ibu Mau Add File Sudah Discan Sudah Discan Mau Silahkan Berarti Kalau Cuman Mau Ngambil Metadatanya Saja Tama Sudah Di Di Rujuk Secara Manual Cukup Tinggal Shift Sudah Seperti Bapak Ibu Oh Ini Belum Judul Yang Belum Kita Misalkan Title Ini Misalkan Algorithma Algorithma Decision Three Misalnya Decision Three Kan Ini Sudah Lengkap Bapak Ibu Kan Ini Contohnya Dia Versi Cetak Sudah Kita Ambil Bagian Bagian Yang Kita Lujuk Kita Cuman Butuh Untuk Keperluan Sikasi Sama Datak Pustaka Berarti Bapak Ibu Cukup Masukkan Cuman Metadatanya Saja Seperti Ini Tapi Kalau Punya Filenya Mau Dikutip Lewat Sini Berarti Bapak Ibu Harus Upload File PDF Kemudian Kemudian Yang Berikutnya Bapak Ibu Ini Sebentar Oke Sebentar Ini Ada Yang Aktif Ini Seolah Mungkin Setengah Jam Lagi Selesai Yang Sesi Yang Pertama Ini Sebentar Nah Tadi Kita Sudah Bahas Semuanya Bapak Ibu File Kemudian Add Manual Sama Tadi Lewat Literatur Search Nah Sekarang Bapak Ibu Misalnya Tadi Kan Lewat Web Sudah Lewat Web Importer Sudah Tadi Lewat Web Importer Tinggal Kita Buka Di Library Web Kita Tinggal Kita Add Lian Sinkron Disini Maka Akan Muncul Disini Nah Kalau Butuh File PDF Tinggal Masuk Kelaman Jurnalnya Tinggal Kita Kan Di Mendele Ini Kan Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Kapan Kita Membutuhkan File PDF Nah Misalkan Terutama Kita Yang Sedang 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 Desis Atau Disertasi Misalnya Atau Yang Masuk Kita Sedang Sekripsi Untuk Ini Meyakinkan Ke Pembimbing Bahwa Memang Betul Kita Mengutip Bersumber Ini Makanya Nanti Di Mendele Itu Ada Namanya Fitur Anotasi Kita Bisa Tunjukkan Benar Anda Ngambil Dari Referensi Ini Jadi Kita Bisa Tunjukkan Oh Bahwa Ini Saya Ngutip Disini Halaman Ini Ini Buktinya Nanti Itu Bisa Menjadi Bukti Bapak Ibu Jadi Bisa Kita Edukasi Mas Sesuah Kita Oke Nah Sekarang Yang Berikutnya Bapak Ibu Bagaimana Caranya Kita Memasukkan Referensi Atau Metadata Lewat Import Misalkan Tadi Misalkan Bapak Ibu Misalnya Tidak Mau Kayak Cara Yang Tadi Misalkan Maunya Kayak Tadi Ketemu Referensi Tinggal Download Citasinya Yang Tadi Saya Bila Yang Menggunakan Rip Atau Bip Teg Bapak Ibu Nanti Disini Ada Menu Di Sini Ada Menu File Ada Import Nah Ini Bapak Ibu Mendeley Jadi Sudah Support Untuk Yang Dot Bip Sama Dot Risk Tipe File Kalau Nanti Zotero Ini Kalau Ada Yang Menggunakan Zotero Harus Dide Export Dulu Dementok Dot SQL Jadi Kalau Yang Nanti Bapak Ibu Yang Menggunakan Mendeley Nanti Nanti Duntuk Tipe Bip Atau Risk Tadi Sudah Kan Sekarang Coba Ini Coba Kita Coba Satu Ini File Kemudian Kita Import Bip Dead Nanti Akan Muncul Spot Ini Kemudian Tadi Kita Sudah Download Tadi Kita Sudah Download Lewat Science Direct Nah Kita Sudah Dari Science Direct Citasi Nah Dot Bip Nah Ini Muncul Oke Tinggal Kita Klik Saja Bapak Ibu Tunggu Sebentar Nah Ini Sudah Masuk Semua Sekarang Kita Sudah Banyak Punya Referensi Bapak Ibu Banyak Sekali Datanya Sehingga Kita Diminta Berapapun Nanti Minimal Daftar Pustaka Di Paper Kita Gampang Karena Kita Sudah Punya Gudang Referensi Seperti Ini Nah Misalkan Kita Maunya Misalnya Coba Kita Cek Sekarang Yang Ini Misalnya Design Protein Nah Ini Prosedial Computer Science Nah Ini Sudah Lengkap Ini Dipunya Artikel Jurnal Artikel Sudah Oke Nah Ini Bapak Ibu Misalkan Saya Pengen PDF Nah Oh Ini Tidak Ada PDF Nah Kalau Misalkan Bapak Ibu Baru Upload Metadata Ingin Mengutip PDF Nya Kan Harus Dumpet PDF Dulu Bapak Ibu Oke Berarti Nanti Harus Masuk Dulu Ke Ini Masuk Dulu Ke Web Ini Berarti Masuk Ke Science Direct Masuk Nah 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 Kalau Tinggal Add PDF Oke Serasa Ini Untuk Yang Import Untuk Yang Import Dip Coba Sekarang Misalkan Ini Kita Contoh Satu Saja Sah Ini Coba Kita Masuk Ke Web Senggiren Materi Yang Sisi Dua Menarik Untuk Yang POP Oke Ini Yang Protein Oke Ini Yang Kita Klik Bapak Ibu Yang Desain Protein Jadi Kita Lihat Disini Tinggal Buka Mendeley Web Kita Coba Buka Mendeley Web Kita Tapi Karena Tadi Sudah Sudah Tadi Jadi Tinggal Kita Duna PDF Saja Sebenarnya Coba Kita Cek Dulu Nah Ini PDF Coba Ini Bahan Datama Ini Coba Kalau Ini Kita Add Double Nggak Ada Oke Jam 10 Kita Diskusinya Saya Saksikan Dulu Yang Ini Coba Sekarang Kita Cek Mendeley Desktop Kita Sinkron Jadi Setiap Kali Bapak Ibu Melakukan Perubahan Di Mendeley Web Ketika Upload Add Itu Jangan Lupa Disinkron Ke Mendeley Desktop Ini Kita Lihat Ini Saya Mas Sinkron Kan Kita Lihat Ini Masih Download Uploading File Disini Ada Status Oke Sekarang Yang Sah Kita Cek Sah Nah Ini Dia Mungkin Di Paling Bawah Bapak Ibu Sah Tapi Yang Atas Ada Dua Yang Atas Ini Bisa Kita Hapus Ini Bisa Kita Remove Oke Sekarang Tinggal Klik Saja Yang Berdasarkan Berdasarkan Dokumen Oke Kita Klik Yang Sah Sudah Muncul Bapak Ibu Ini Kita Lihat Sudah Muncul Oke Sedangkan Ini Yang Siap Nanti Bang Mereka Dulu Apa Ini Yang Oke Ini Bapak Ibu Kita pastikan Ini Science Nama Jurnalnya Prosedia Computer Science Kemudian Oh Ini Proceeding Ini Tipenya Conference Proceeding Oke Jadi Disini Sudah Sudah Aman Ada Doi Tinggal Lockup Nanti Muncul Oke Aman Berarti Ini Sudah Siap Untuk Kita Lakukan Citasi Jadi Kapan Kita Melakukan Citasi Jika Sudah Siap Metadatanya Kalau Belum Ada PDF Silahkan Bapak Ibu Duduk PDF Bisa Lewat Mendeley Webnya Atau Bisa Add Manual Add File Yang Berikutnya Bapak Ibu Yang Baru Install Mendeley Nanti Disini Ada Install Microsoft Plugin Sekarang Kita Langsung Sitasinya Tinggal Bapak Ibu Pilih Yang Ini Karena Saya Sudah Menginstall Berarti Install Microsoft Plugin Nanti Bapak Ibu Yang Baru Setelah Mendeley Jangan Lupa Disini Install Microsoft Plugin Nah Sekarang Kita Kita Coba Mengutip Misalkan Saya Akan Mengutip Misalkan Yang Bahasa Indonesia Misalkan Kita Pakai Yang Ini Mendeley Misalnya Sekarang Kita Buka Buka Microsoft Kita Silahkan Bapak Ibu Bisa Buka Microsoft Word Buka Microsoft Word Kita Cek Dulu Sudah Instal Atau Nggak Ini Plugin Apa Mendeley Sama Di Mendeley Desktop Silahkan Disiapkan Misalkan Boleh Mana-mana Ini Yang Mau Digunakan Sebagai Prevensi Misalkan Ini Kita Buka 2 Buka 2 Oke Sebentar Ini Saya Mesti Jalan Oke Sekali Bapak Ibu Sambil Nunggu 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 Buka Kapan Kita Siap Melakukan Citasi Lewat Mendeley Ketika Metadata Yang Ada Di Kolom Sebelah Kanan Ini Sudah Terisi Sesuai Standar Bapak Ibu Standarnya Itu Adalah Ini Dari Judulnya Autornya Sama Dengan Yang Ada Disini Pastikan Bapak Ibu Sama Kadang-kadang Artikelnya Jurnalnya Sama Tapi Disini Autornya Beda Hati-hati Nanti Kita Bisa Salah Nanti Citasi Oke Sekarang Sudah Terbuka Buka Blutnya Dulu Oke Ini Saya Stop Screen Dulu Oke Sekarang Oke Sekarang Kita Masuk Ke Microsoft Word Yang Saya Hormati Langkah Berikutnya Disini Kalau Bapak Ibu Sudah Install Plugin Untuk Mendeley Di Microsoft Word Tinggal Klik Di Reference Ini 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 Saya Ini Kelelahan Seperti 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 Ini Tampilnya Bapak Ibu Nah Disini Nanti Ada Dua Ada Dua Citasi Nanti Bapak Ibu Yang digunakan Adalah Yang ada Mendeley Site Ometric Bukan Yang citasi Bibliografi Yang Sebelah Sebelah Ini Bukan Yang Punyanya Mendeley Yang Sebelah Sini Berarti Dipastikan Bapak Ibu Ketika Sudah Install Mendeley Kemudian Sudah Install Plugin Lewat Mendeley Desktop Nanti Akan Muncul Satu Plugin Disini Di Reference Ini Akan Muncul Ada Simbol Mendeley Namanya Mendeley Site Ometric Bukan Yang Ini Nah Misalkan Sekarang Ini Google Laskah Saya Misalkan Adalah Untuk Misalkan Belper GD Misalkan Contoh Asi Ini Adalah Sebeda Contoh Oke Bapak Ibu Ini Tadi Ada Yang Annot Si Oke Nah Sekarang Misalnya Bapak Ibu Disini Ada Style Nah Disini Ada Insert Videografi Ini Berfungsi Untuk Kita Memasukkan Daftar Pustaka Secara Otomatis Open Mendeley Ini Nanti Kita Gunakan Untuk Keperluan Sikrasi Membuka PDF-nya Kemudian Memberikan Notasi Kemudian Yang Ini Kalau Kita Lihat Bapak Ibu Disini Banyak Sekali Pilihan Disini Nah Tinggal Nanti Bapak Ibu Sesuaikan Dengan Disipit Ilmunya Kalau Yang Misalnya Ilmu Sosial Yang Tadi Umum Bisa Menggunakan Yang Apa Yakni Ada Yang Terbaru Yang Tujuh Yang Versi Tujuh Kalau Misalkan Yang Ti Misalnya Yang Ti Lentro Itu Menggunakan IEEE Kalau Yang Lain Tinggal Pilih More Style Kalau Nggak Ada Disana Tinggal Pilih Nanti Akan Muncul Misalkan Cari Yang Fun Cover Misalnya Nanti Ada Fun Cover Oke Tinggal Use Kemudian Don Oke Nanti Muncul Fun Cover Ini Untuk Dokteran Oke Sekarang Tinggal Kita Pilih Haja Jadi Nanti Bapak Ibu Di Kampus Tinggal Disesuaikan Dengan Disipun Ini Masing-masing Misalkan Sekarang Saya Akan Mencitasi Saya Mencitasi Secara Nggak Langsung Berarti Tinggal Kita Menambahkan Saja Sumbernya Misalkan Ini Sekedar Contoh Citasi Misalnya Yang Saya Ketik Ini Merupakan Para Perasa Dari Perkataan Orang Jadi Saya Bolak-balik Kalimatnya Untuk Menghindari Similarity Kemudian Saya Sertakan Kemudian Saya Sertakan Kemudian Saya Sertakan Sumbernya Berarti Disini Tinggal Kita Klik Insert Citasi Nah Bapak Ibu Tinggal Klik Insert Citasi Jadi Nanti Bisa Kita Ketikkan Dulu Misalkan Klik Insert Citasi Ini Bapak Ibu Bisa Langsung Kalau Misalkan Ingat Siapa Autor Atau Judulnya Tinggal Ketik Aja Disini Tadi Kan Martini Namanya Martini 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 Nah Ini Muncul Oke Kemudian Tadi Kan Protein 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 Nah Ini Banyak Ini Ada Yang Ini Yang Proseding Oke Nanti Yang Ini Tinggal Bapak Ibu Pilih Nah Misalkan Sekarang Saya Maunya Yang Tadi Dulu Yang Martini Ini Kalau Mau Langsung Tinggal Ketik Aja Namanya Nah Ini Kalau Sudah Ini Kalau Ada Lagi Bapak Ibu Misalkan 2 Misalkan 2 Tinggal Ketik Lagi Disini Tinggal Ketik Misalkan Yang Ini Ini Sudah 2 Ini Baru Tinggal Oke Sekarang Misalkan Satu Dulu Oke Saya Urang Dulu Biar Dari awal Oke Misalkan Insert Citasi Martini Kemudian Kita Oke 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 Bapak Ibu Maka Otomatis Ini Style Ini Akan I 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 Pake Angka Itu Jadi Seperti Ini Nah Bagaimana Kalau Dua Ini Dua Sumber Berarti Misalkan Yang Yang Saya Ketik Ini Merupakan Para Prase Dari Dua Sumber Yang Berbeda Misalnya Tinggal Tambahkan Disini Misalkan Coma Insubsidasi Misalkan Tadi Protein Protein Misalkan Ini Misalkan Pilih Yang Ini Nah Seperti Ini Bapak Ibu Tinggal Di Para Prase Tinggal Menambahkan Sikasi Seperti Ini Nah Sekarang Kalau Mau Merubah Ini Style Ini Jadi Nanti Kalau Orang Yang Menggunakan Menelih Kalau Kita Klik Ini Kelihatan Ini Ada Kayak Warna Hitam Kalau Saya Klik Ubah Style Kita Ubah Style Ini Ubah Misalkan Menggunakan Yang Apa Misalnya Yang Apa Oke Kita Lihat Nah Kalau Apa Itu Kan Akan Memunculkan Nama Ini Nama Yang Kita Rujuk Nah Ini Berarti Kalau Menggunakan Apa Martini Dan Merdeka Waki 2020 Nah Ini Formatnya Nah Kalau Menggunakan Yang Lain Misalkan Yang Modern Misalkan Yang Ini MLA Nah Ini Yang 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 Kalau Yang Yang Kedokteran Yang Kesehatan Misalkan Menggunakan Yang Vancouver Nah Vancouver Ini Sama Seperti IEEE Dia Pake Angka Bapak Ibu Cuman Ini Pakai Kurung Seperti Ini Kalau IEEE Dia Pakai Kurung Sigu Nah Seperti Ini Bapak Ibu Caranya Nah Sekarang Misalnya Misalnya Ini Di bawahnya Daftar Pustaka Seperti Ini Karena Bapak Ibu Sudah Menggunakan Mendeley Berarti Tidak Perlu Lagi Membuat Manual Inilah Yang Membuat Kesalahan Mungkin Bapak Ibu Pernah Mengalami Paper Bapak Ibu Banyak Yang Mencitas Tapi Tidak Menambah H-Inlet Ini Juga Mempengaruhi Salah Cara Mencitas Maka Tidak Menambah Kuit Bagi Kita Di Citasi Kita Itu Tidak Nambah Jadi Jangan Heran Kalau Tidak Naik H-Inlet Misalnya Nah Sekarang Baru Tinggal Insert Bibliografi Tinggal Kita Insert Maka Otomatis Akan Mencul Nah Seperti Ini Jadi Kita Tidak Kalau Kita Membuat Manual Maka Tingkat Kesalahan Itu Tinggi Jadi Kalau Mendel Kalau Kita Menggunakan Super Manager Jika Kita Mengutip Dua Sumber Maka Akan Muncul Dua Sumber Di Sini Bagaimana Kalau Saya Nambah Lagi Misalkan Kekurangan Kekurangan Easy Berakibat Stunting Kekurangan Easy Bergeber Stunting Dan Apa Dan Kekurangan Easy Bergeber Stunting Dan Pada Kesehatan Misalnya Kesehatan Nah Misalnya Kata Yang ini Yang Stunting Ini Misalkan Ini Yang Kita Kutip Misalkan Mulai Dari Ini Kita Kutip Punya Orang Tapi Kita Para Perase Kita Ubah Polanya Misalnya Misalnya Ini Menurut Siapa Tinggal Lagi Bapak Ibu Tinggal Insert Kalau Kalau Lupa Kalau Lupa Misalnya Bapak Saya Lupa Ini Siapa Nama Autor Tinggal Go Mendeley Oke Kelihatan Mendeley Bapak Ibu Kelihatan Mendeley Tidak 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 Yang Cara Pertama Tidak 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 Kita Ketikkan Langsung Di Insasitas Tidak 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 Lupa Siapa Tidak Namanya Apa Nama Topik Tidak Kita Pilih Go To Mendeley Sekarang Tinggal Kita Cari Misalkan Yang Stunting Tadi Menurut Siapa Misalkan Anggap Saja Yang Ini Ini Cuma Contoh Misalkan Oke Sekarang Saya cari Yang Ada PDF Yang Ada PDF Yang Sudah Atau Yang Lain Yang Lain Sudah Yang Sudah Yang Lain Misalnya Yang Nah Misalnya Ini Bapak Ibu Misalnya Oke Nah Sekarang Misalnya Ngomong Stantik Jadinya Fazia Contoh Aja Ini Jurnal Oke Misalnya Ini Yang 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 Direk Misalnya Bapak Ibu Kata Yang Tadi Itu Nah Ini Sudah Kita Menggunakan Notasi Ya Anotasi Oke Setengah Ini Saya Stop Screen Misalkan Misalnya Sekarang Nah misalkan sekarang Kekurangan gizi berakibat stunting Dan berdampak pada kesehatan Nah misalkan kalau ini Kalau kita insaksitasi Misalkan Bapak Ibu lupa Bapak Ibu lupa Siapa namanya ini Misalkan nanti kita ngambil dari mana ini Kita lupa nama autor Sama gudulnya Sehingga kita gak bisa ngetik disini Tinggal pilih go to Mendeley Ini pilih ini Oke kemudian Tinggal Bapak Ibu cari saja Misalnya Sebentar Tidak muncul lagi ya Sebentar dulu Ini karena ini Karena pindah lagi nih Oke Seharusnya disini ada muncul di atas Bapak Ibu Ini karena saya pindahin Kalau saya gak pindah Sebentar gimana saya nampilinnya ya Sebentar dulu ya Sebentar Nanti akan muncul simbol citasi Oke sebentar Ini saya cek dulu Nah ini muncul ini Sebentar Wah ini hilang lagi nih Coba gini Bapak Ibu Coba Bapak Ibu tes dari sana Nanti pilih Ini karena pindah share screen Kalau dia nyambung Ini nampil ya Bagi Bapak Ibu Silahkan coba di coba Oke silahkan Bapak Ibu coba Coba Ini Klik insaksitasi ini Insaksitasi ini Ini kan kita gak ngetik dari sini Tapi Bapak Ibu Klik yang disini Klik go to Mendeley Nah Ketika nanti muncul Mendeley Ada di atas itu Di dekat sinkronisasi Ada simbol site Ada tulisan site Ini kalau saya stop share Stop share Nanti ini akan ini Dia hilang gak muncul Coba sebentar Muncul gak Mendeley saya ini Bapak Ibu Muncul gak Tidak muncul Nah gak muncul Oke jadi silahkan Bapak Ibu yang sudah Seharusnya muncul Oke jadi gini Tapi ini kalau saya pindah share Ini gak muncul Karena dia dianggap gak aktif Ketika pindah share Oke sehingga nanti kalau Bapak Ibu klik ini Akan muncul tanda site Di dekat sinkronisasi Sinkroninya Oke misalkan kalau yang lain Misalkan yang stunting Oke tinggal nanti Bapak Ibu tinggal Tambah lagi jika ada yang lagi Tinggal ada yang lain Oke Nah nanti otomatis akan nambah di bawah Bapak Ibu Otomatis akan nambah di bawah Oke jadi ini Kelebihan dari kita menggunakan reference manager Jadi memperbesar kemungkinan paper Bapak Ibu diterima dengan baik ketika memasukkan jurnal Karena biasanya editor itu yang pertama kali di cek adalah template Kemudian nanti akan mengecek sitasinya Karena kalau gak sesuai dengan sitasinya Udah dikembalikan Oke mungkin sesi pertama Saya curupkan dulu Bapak Ibu Mungkin nanti yang publish or perish Itu saya akan jelaskan jika memang ada waktu Dan saya kembalikan dulu ke Pak Dodi sebagai moderator Kalau ada yang ingin ditanyakan Mungkin kita baiknya diskusi langsung Biar interaktif Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Baik Selamat pagi Terima kasih banyak Pak Yunus Atas penyampaian materinya Untuk sesi berikutnya ini Kita akan langsung ke sesi tanya jawab Berhubung Sudah ada yang menanyakan ke kolom komentar Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya Saya persilahkan Untuk dapat menuliskannya di kolom komentar Atau apabila ingin menyampaikan secara langsung kepada Pak Yunus Silakan menghidupkan kamera dan juga menghidupkan suaranya Untuk bisa menyampaikan ke Pak Yunus Kepada Bapak dan Ibu Saya persilahkan Bapak Ibu, Saudara-saudara Karena ada rekan-rekan mahasiswa Saya persilahkan Oh ya Sekedar menyampaikan Absensi juga saya sudah kirimkan ke kolom Chat Ke kolom chatting Silakan Diakses untuk dapat Mengisi Nama dan juga tangkapan layar dari Zoom ini Untuk nanti proses pembuatan E-sertifikat Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya Saya persilahkan Mungkin mulai dari Pak Agus Karena tadi Pak Agus yang sepertinya Oh ini ada pertanyaan Pak Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Yunus Versi ofis yang support Versi ofis yang support untuk Mendeley Versi ofisnya minimal berapa ini Pak Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kebetulan baru saja satu Untuk ofisnya Nanti ini Bapak Ibu Untuk versi ofisnya Nanti ini Semakin rendah ofis Bapak Ibu Nanti membutuhkan Mendeley Yang versinya lebih rendah Jadi untuk nanti mengetahuinya Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu install Tidak bisa, tidak support Berarti nanti turunkan versinya Kebetulan saya belum pernah install Yang versi banyak with ofis Nah saya langsung Paling tak yang 2010 sampai 2016 itu Itu sudah support yang Mendeley Yang versi terbaru Yang ini, sebentar Kalau kita buka Ini kita buka Bapak Ibu Karena juga memang Rekuremennya itu ini Jadi nanti biasanya Dicoba dulu Dari versi yang paling rendah Ketika Bapak Ibu menggunakan Office versi berapa? 2007 ya Kalau 2007 Kayaknya sudah support Support yang 19 Coba ini kita cek Release node Sepertinya kebanyakan Sudah 2010 ke atas Kalau 2010 ke atas Masih kok Pak Jadi pokoknya Mendeley itu support Office Cuma nanti paling dia ini Versi Mendeley-nya aja Karena dia menyesuaikan Kalau misalkan Office-nya Ketika di-install plug-in-nya Nggak bisa Solusinya adalah Bukan office-nya yang di-install Tapi di-downgrade versi Mendeley-nya Nah ini yang terbaru Yang 1916 Kita lihat disini Memang disini Kalau tidak ada yang spesifik Kekat dengan Ini Reporanmen untuk office-nya Tapi disini sudah ada Bapak Ibu Support Nah ini memang Ini Kalau ini memang Kebanyakan kita Coba-coba Jadi Tapi kalau Bapak Ibu Yang sudah 2007 ke atas Sudah aman Sekarang kan Paling-paling 2007 Kalau nggak salah Yang paling Kalau sudah 2010 ke atas Bapak Ibu itu sudah aman Bisa menggunakan Versi terbaru Oke mungkin itu Pak Mungkin ada lagi Yang lain Bapak Ibu Baik Terima kasih Pak Yunus Ini ada pertanyaan dari Ibu Yudensia Avelani Mendeley tidak muncul di Microsoft Word saya Walaupun sudah di install Kira-kira apa Kendalanya ya Pak Mungkin Pak Yunus Mungkin bisa langsung Menanggapi Ibu sudah ini Sudah install Plug-in-nya Biasanya kalau Misalnya gini Kalau Bapak Ibu Tadi pas disini Pas Sebentar Di sini Biasanya kalau disini Sudah pindah Sudah berubah Tuhan Jadi Bapak Ibu Biasanya kalau disini Sudah berubah Menjadi uninstall Jadi ini sudah berhasil Karena di Mendeley itu Kalau biasanya Tidak support di office-nya Dia nanti akan ada error Ada diminta Misalkan di sisi Komporasi Bapak Ibu Ada komponen Yang misalkan Dibutukan Misalkan seperti Microsoft Ada yang Komponen yang Microsoft Yang C++ Dan apa namanya itu Kalau ada yang kurang Maka disini Tidak bisa terinstall Bapak Ibu Kalau ini Berarti sudah berhasil Nah kalau misalkan Tidak berhasil Muncul di Word Bapak Ibu Nah coba Di Uninstall lagi Disini Kemudian coba Di Apa Dicoba install lagi Tapi biasanya sih Kalau sudah Uninstall seperti disini Ini sudah berubah Disini Berarti sudah berhasil Berhasil Kalau enggak Coba di Replace Atau dibuka ulang Office nya Kalau misalkan Bisa juga Berarti mungkin Bisa di Uninstall lagi Di Menilainya Boleh Bapak Ibu Coba install lagi Karena umumnya Yang bermasalah itu adalah Tidak support Bukan tidak support Ada yang kurang Ada yang kurang Komponennya Jadi Bapak Ibu Cari di internet Misalkan nanti Yang paling Memang banyak masalah itu adalah Tidak bisa Terinstall Di Word Itu Disebabkan Ada beberapa Faktor Bapak Ibu Di sisi operasi Bapak Ibu Itu ada Komponen yang Hilang Kita perlu Di install Belakangan Oke Sebentar Ini ada yang Antif Atau Atau kalau Boleh Bisa Share screen Biar kita bisa Lihat Ibu Siapa tadi Yang bertanya Tidak Tidak muncul Ini Ibu Ibu Yul Ibu Yul Yulian Sia Felina Mungkin bisa Bisa share screen Ya Ibu Yul Biar bisa langsung Dapat Ya Ibu Yul Mungkin bisa share screen Biar langsung Depan Bapak Yunus Program Tidak Nah Jadi Biasa kalau sudah ada Kata Missing Missing ini Ini nanti ada Tambahan Ada tambahan Yang perlu Ditambahkan Bapak Ibu Jadi memang Ada yang langsung Berhasil Atau Tolongkah nanti Coba Bapak Ibu Don't grade dulu Jangan install Yang versi terbaru Mendelainya Mendelain Yang versi terbarunya Di uninstall Kemudian Turunkan versinya Coba Yang versi lama Itu berapa ya Silahkan Kamu dikampilkan Bapak Ibu Silahkan Ini Ini ada Di redmore ini Verice mode Versi Coba Ini sebentar Saya share screen dulu Share screen Nah ini Bapak Ibu Nanti caranya adalah Nanti memang Kebanyakan Sebelum kita Kadang-kadang kan Di komputer kita itu Ada Komponen pendukung Yang dibutuhkan Nah sehingga Adanya komponen itu Jangan dulu Bang Mama belum absen loh Bang Jadi Jatuh Mohon maaf Mohon izin Pak Yunus Seperti ini Bapak Ibu Nah nanti Kalau misalkan Ada masalah Misalkan Ada yang misin Misalkan Dia bilang Ada butuh Software tambahan Coba Sebelum ini Sebelum Bapak Ibu Mengistalkan softwarenya itu Coba Diturunkan dulu versinya Ini kebanyakan sekali ini Kalau Ya cuma itu Cuma itu harus coba Satu-satu gitu Tapi umumnya seperti itu Kalau enggak Nanti Bapak Ibu Bisa Download Yang kebanyakan itu Seperti ini Misalkan Sudah banyak Kalau Ini Masa Saya belum Portorialnya Jadi Kalau teman-teman Menjadi Advisor yang lain Itu sudah Ada yang Membuat Misalkan Mendele Jadi Disini Mendele Mendele Word Nah Ini Kita Banyak Sudah Sudah Ada Beberapa Teman-teman Yang sudah Nanti Bapak Ibu Bisa Ini ya Cuma yang saya Sering lakukan itu Misalkan Kalau misalnya Enggak support Saya turunkan Ini Saya don't grip Nggak bisa juga Nanti Ada Yang perlu Ditambahkan Sebentar Sudah Ini yang paling sering Ditemukan Yang ini Ini yang paling sering Ditemukan Yang diminta Ada APMS Win CRD Runtime Ini Yang paling sering Ditemukan Jadi Kalau Ini berarti Kita harus Menambahkan Ini Ada namanya Update Microsoft Visual C++ Jadi ini Komponen Yang Dibutuhkan Jadi Ini Bapak Ibu Kalau Misalkan Ada yang Mengalami Yang Sistem Error Yang APMS Win CRD Runtime Jadi Umumnya Kalau Ketika Install Di Microsoft Word Ini Yang paling Sering Di Alami Yang Ini Jadi Nanti Apa Bisa Di Download Dulu Atau Kalau Nanti Bapak Ibu Langsung Saja Install Ini Microsoft Tidak Perlu Tidak Perlu Buat Harus Ini Juga Tidak Perlu Mungkin Cukup Hanya Garis Bagian Sejarah Oke Mungkin Itu Bapak Ibu Mungkin Kalau Mau Diser Silahkan Kalau Mau Mau Ditampilkan Errornya Seperti Apa Yang Yang Umumnya Seperti Ini Yang Masuk Dari Depan Saja Saya Mohon Maaf Pak Yunus Saya Izin Menyampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari Saya Mohon Kesediaannya Apalagi Yang Mungkin Baru Saja Bergabung Atau Sementara Bergabung Mohon Dicek Apakah Ikon Micnya Itu Ada Tanda Silangnya Atau Tidak Yang Artinya Suaranya Itu Di Mute Atau Tidak Jadi Kalau Seandainya Masih Ada Yang Berbicara Mohon Di Mute Dulu Suaranya Sehingga Yang Menyampaikan Itu Bisa Kedengarkan Jelas Apa Yang Disampaikan Kalau Seandainya Membutuhkan Untuk Berbicara Baru Icon Micnya Diklik Sehingga Suaranya Bisa Terdengar Dan Juga Saya Mohon Izin Untuk Menyampaikan Apabila Yang Ingin Menampilkan Videonya Mohon Dalam Kondisi Yang Baik Untuk Dilihat Tadi Saya Lihat Ada Beberapa Mahasiswa Yang Sambil Tidur Tiduran Tidak Pakai Baju Sepertinya Terus Ambil Lahir Jadi Itu Saja Yang Mungkin Perlu Diperhatikan Saya Kembalikan Ini Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Terkait Dengan Versi Sudah Tadi Pak Yunus Sampaikan Kemudian Ada Lagi Maria Lambertina Barek Aran Ibu Maria Lambertina Barek Aran Sistem Error AP MS Win Runtime Runtime Ini Berarti Terkait Dengan Program Aplikasi Aplikasi Lain Yang Dibutuhkan Ada Yang Hilang Jadi Yang Saya Jelaskan Barusan Jadi Paling Umum Ditemukan Itu Yang Api MS Win Rantan Ini Jadi Kalau Mau Paling Cepet Bapak Ibu Tinggal Install Saja Yang Dibutuhkan Kalau Enggak Bisa Juga Tinggal Di Down Grip Versinya Jadi Itu Solusinya Baik Terima Terima mohon maaf saya masih memutu suaranya tadi kita waktunya masih sampai jam 12 ya Pak ya jadi masih ada sekitar setengah jam saya memberikan kesempatan untuk dua orang penanya lagi silahkan saya selesaikan yang lagi satu Pak yang POP sebenarnya bermanfaat boleh Pak, kalau begitu silahkan Pak Yunus lanjutkan dulu setelah Pak Yunus selesaikan materinya baru kita lanjutkan lagi dengan sisi diskusi dan tanya-tanya silahkan Pak terima kasih Pak Bapak Ibu yang saya hormati ini saya akan perkenalkan ada salah satu aplikasi mungkin ada yang sudah menggunakan di kampus Bapak Ibu kalau belum berarti ini saatnya kita bisa membantu Bapak Ibu ketika nanti memanen metadata kan prinsipnya kan di Mendele yang di reference manager itu kita butuh referensi dari mana biasanya kan jurnal itu mensahatkan berapa tahun terakhir kemudian harus dari jurnal dan sebagainya misalkan kalau saya masih sewa di kampus saya misalkan di sini kalau di jurnal duta kan ada batasnya Bapak Ibu berapa tahun terakhir kemudian paling enggak 70% dari jurnal nah sisanya dari buku atau dari masing yang lain oke saya perkenalkan Bapak Ibu jadi silahkan Bapak Ibu nanti di buka Google-nya nanti bisa cari namanya download tinggal petikan saja disini download namanya publish or perish nah ini Bapak Ibu oke tinggal di dulu saja ini Bapak Ibu publish or perish ini yang harus ini yang punya tinggal di dulu saja ini Bapak Ibu oke jadi ini adalah salah satu software yang digunakan untuk kita mendapatkan metadata kalau selama ini kan kalau kita mencari referensi harus buka satu-satu cari di Google dulu baru diarahkan ke link jurnalnya kalau lagi ke jurnal karena kadang kan enggak sesuai oke silahkan Bapak Ibu disini cari yang publish or perish for Windows disini ada download publish or perish installer for Windows ini tinggal di klik saja ini tinggal di klik saja ini nah nanti disimpan tinggal di save kalau sudah caranya sama tinggal dijalankan di next next sampai selesai Bapak Ibu nah kalau sudah selesai nanti tampilannya seperti ini oke sebentar saya buka dulu publish or perishnya sebentar ya ini laptop saya ini oke oke mohon sabar Bapak Ibu ini lagi sudah problem oke sudah ini publish or perish publish or perish oke sudah ini sudah sekarang saya subscribe oke bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil install nanti tampilannya seperti ini oke seperti ini Bapak Ibu ini tampilannya namanya publish or perish oke Bapak Ibu ini sangat bermanfaat jadi bisa nanti Bapak Ibu mencari referensi dari beberapa database seluruh dunia ada yang open access ada yang berbayar jadi tinggal kita pilih nanti coba sekarang ini biar dari awal dulu bisa di sini jangan lupa sampai jumpa sampai jumpa nanti bisa di sini ada yang mana ini sampai jumpa sampai jumpa hai 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 Bapak Ibu ini yang publish or Paris nanti Bapak Ibu download disini kemudian install kemudian ini sebelum aplikasinya saya jelaskan dulu tampilannya nih nanti pertama kali ketika Bapak Ibu menjalankan tampilannya seperti ini publish or Paris di sini kita lihat ada data source Bapak Ibu di sini ada Crossred ada Google schooler ada Microsoft Akademik skopus ada web of science Nah jadi di sini yang open access itu adalah yang crossred ini kita nggak berbayar jadi semua data-data yang ada di crossred ini gratis ini enggak berbayar schooler juga sama kita bisa melihat dari akun juga akun schooler profile Nah kalau Microsoft Akademik ini skopus sama web of science ini biasanya ada harus kita punya akunnya sendiri kalau skopus nanti Bapak Ibu harus punya akun skopus sama nanti menambahkan ada diminta ke kunci apinya jadi ada K nya yang akan kita masukkan jadi ini nanti Bapak Ibu nah sekarang ini kalau lebih jelas seperti ini akhirnya kita akan menelusuri kalau kalau tadi kan kita buka web webnya science direct kita buka kemudian tadi IEEE itu satu-satu nah kalau ini sudah menyediakan Bapak Ibu kalau crossred ini kan sekarang hampir seluruh jurnal yang yang memurus DOI itu langsung masuk data-requistnya ke data-requist crossred jika di jika di kampus Bapak Ibu itu sudah ada di jurnalnya maka otomatis nanti masuk ke data-requist crossred jika open access nah ini skopus ini ada yang berbayar ada yang open access kita bisa lihat oke sekarang kita coba demokan silahkan yang sudah yang sudah download coba sekarang kita coba kita coba cara bagaimana cara menggunakannya ini nanti buat adik-adik mahasiswa juga sangat bermanfaat ketika nanti mencari repensi misalkan dosennya mensyaratkan harus ke lima tahun terakhir misalnya ya harus lima tahun terakhir harus dari luar negeri misalnya oke di sini kita tinggal kita pilih saja kemudian coba ini oke di sini Bapak Ibu di search ini nah di sini tinggal kita pilih tadi kan ada beberapa data sourcenya ada dari crossred kemudian ada skuler kemudian ada dari skopus nah misalkan Bapak Ibu mau dari crossred nah di crossred nah ini terhadap crossred nih tinggal nanti kita pilih misalkan saya maunya dari tahun 2005 tahun terakhir misalkan 2015 Oke sampai 2020 misalkan 2020 misalkan topik yang kita cari misalnya tentang stunting misalkan stunting oke kemudian kalau Bapak Ibu tahu jurnalnya tinggal ketikkan saja di sini GSM nya kalau tahu nama jurnalnya nah sekarang disini sudah ada kelihatan nanti di site-nya berapa rankingnya ya tampilannya coba kita set sekarang ini stunting ini saja stunting keyword kemudian yang maunya 2015-2020 papernya lima tahun terakhir kita set disini Bapak Ibu nah ini sedang mencari berarti seluruh keyword yang tentang ini tentang stunting itu akan muncul sebentar ini oke ini mencari nah ini maksimal 200 yang bisa ditampilkan nah nanti teman-teman mahasiswa kalau nanti memuduhkan jadi tidak perlu nyari bolak-balik ke web sculler atau Google kemudian kalau lagi diarahkan ke jurnal yang kita inginkan kalau ini sudah jelas nih langsung kita masuk ke database penginjengnya ini Bapak Ibu teman-teman mahasiswa tinggal dilihat nah ini sudah muncul nih jadi ini banyak sekali yang membahas tentang stunting nih nah ini ada yang jurnal kita punya jurnal artikel ini bisa kita filter nah ini ada yang book nah ini ini banyak sekali nih nah bagaimana cara menggunakannya nah cara menggunakannya adalah ini kan kita mau memasukkan ke dalam mendele kita menjadi referensi di mendele kita misalkan Bapak Ibu ingin pilih yang oh saya maunya yang yang jurnal saja misalnya yang jurnal apa kita cari yang jurnal kata jurnal nih di sebelah sini oke ini tinggal kita klik kanan dulu uncheck all nah kemudian misalkan pilih ini jurnal yang ada setnya ini banyaknya indeksnya ini misalkan kita pilih oke yang yang ini nah misalkan kita pilih yang ini nah caranya adalah berarti di sini ada sipresat nah ini tinggal kita nanti pilih yang dipeg atau yang Chris ini atau rest manager pilih salah satu Bapak misalkan yang Chris sekarang kita pilih yang Chris oke tinggal kita simpan saja misalnya ini stunting tentang stunting oke nah tapi nanti kita sudah punya referensi dari tahun 2015 sampai 2020 ya kita ambil referensinya kita masukkan ke mendele kita berarti Bapak Ibu tinggal masuk ke mendele nya tinggal masuk ke mendele masuk ke mendele nah misalkan ini kita buka aja folder baru disini misalkan ini tentang stunting stunting oke kita buat disini biar kita file import kris nah tapi kan kita ngobrol nyimpanya bentuk dot-risk berarti dokter ini Ayo kita di dokumen tadi dokumen nah ini ada stunting dot-risk ini yang support tadi risk sama ya kita oke kita open nah ini Bapak Ibu teman-teman mahasiswa nah ini sudah masuk nih terlihat tadi kan kita memasukkan 5 tahun terakhir dari 2015 sampai 2020 nanti enak sekali ketika misalkan ada aturan dari Prodi disana eh skripsi mahasiswa itu minimal 10 referensi kemudian minimal 70% dari artikel misalnya dan 5 tahun terakhir nanti bisa menggunakan software publish or perish jadi untuk mempercepat pencarian ya tinggal jadi ini ini tadi dari cross rate nah tinggal nanti di cek metadatanya nanti bisa akan satu ini ini tinggal kita cek nah cuman hati-hati jangan langsung dipilih nanti Bapak Ibu kita cek dulu disini kita pastikan gitu nah ini dipenuhi apa ini di atas ini kan generik nih nah jadi kok generik ini ini berarti bukan bukan artikel tadi kan kita memilihnya artikel nah tapi kok jadi generik disini nah berarti nanti kita pilih ganti edit menjadi artikel atau kalau ingin membuktikan apa bener ini artikel tinggal nanti menuju ke webnya tinggal klik nanti webnya ini ini akan diarahkan ke webnya kita bisa cek jadi seperti itu Bapak Ibu ini yang publish or perish nah kalau Bapak Ibu pilih yang skopus misalkan Bapak Ibu kalau saya pingin nyari dari skopus di modul saya itu saya sudah jelaskan kalau di skopus nanti Bapak Ibu itu membutuhkan ada key cara mendapatkannya ada di modul itu lengkap setelah saya jelaskan nanti di sini tinggal set misalkan yang skopus yang skopus nah ini skopus Bapak Ibu misalkan mau yang lebih bergensi bisa skopus misalkan kita maunya dari tahun 2018 misalnya sampai sekarang berarti sekarang kita ketikkan saya nyari tentang eh wajib misalnya ya coba Hai gua staking ada enggak Oke staking nah ini Bapak Ibu nah tapi kalau skopus Bapak Ibu yang sudah punya akun di rcvr dan dan punya edit skopus nanti bisa mendapatkan key nanti disini diminta harus register saya ini langsung bisa karena saya sudah memasukkan kunci nanti bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun skopus yang sudah punya ini ingin mencari referensi dari sini yang untuk kepeduan paper internasional bisa nanti ini banyak sekali Bapak Ibu nih banyak sekali nih artikelnya nah ini ini kan enak sekali ini tinggal kita pilih mana yang kita inginkan gitu jadi betul-betul nanti tapi paper kita itu berikutasi gitu karena kita lihat ini kan pilih ini ada ringkik-ringkiknya ini ada yang satu bulan jumlah situasinya kita kelihatan tapi haidnya sepertahanku Jun kelihatan ini nah seperti Bapak Ibu kalau mau semuanya kan tinggal ini sudah call ini udah kecetak semuanya ini jadi tinggal Bapak Ibu nanti siletol nah misalkan mau menggunakannya semua dari referensinya ini ini pulang semua artikel ini ada yang review ada yang artikel kita semuanya udah tinggal nanti caranya ship es as tinggal pilih yang dipeg atau yang tris selesai Bapak Ibu jadi yang skuler kemudian yang yang skuler yang skuler Google sehingga Bapak Ibu nanti nggak perlu lagi nyari lewat Google kalau Google kan terkadang ke apa keblok orang larinya ke situs berita larinya kalau lewat ini lepas dia masih mengarah ke jurnalnya tinggal pilih ya Google skuler ini bisa langsung cari orangnya nah misalkan nanti ini autornya misalkan saya menamat Yunus misalnya saya tentang Fazi ini bisa ini kosongkan tahunnya misalnya kita nah ini skuler Bapak Ibu seluruh Autor yang namanya Yunus akan muncul nah itu muncul tapi misalkan Bapak Ibu pernah tahu ada Autor yang namanya Muhammad Yunus pernah lalu tetang Fazi tinggal ketika saja sama Autornya karena kunci ini akan muncul semua ini beberapa jurnal saya ini Bapak Ibu tinggal nanti di ekspor di import ke mendelenya ini namanya jadi misalkan satu software yang disebut dengan membutuhkan Bapak Ibu untuk panen metadata jadi tinggal kita import saja sekali lagi Bapak Ibu ini metadata nih bukan pdf-nya kalau pdf-nya ya harus balik ke jurnalnya di download baru nanti di upload file atau lewat web import yang tadi bapak Ibu itu tambahan dari yang publish norpiris sepatu bermanfaat untuk membagi adik-adik mahasiswa yang mungkin sedang mau menusun DA-nya itu Pak terima kasih tambahannya saya kembalikan ke Pak Dodi moderator terima kasih ya baik terima kasih banyak Pak Yunus woy bermanfaat sekali Pak yang telah Pak Yunus sampaikan terkait dengan publish norpiris itu pasti akan memudahkan dalam pencarian di khususkan dengan nama Autornya tahun akan memudahkan sekali bisa di save lagi ke format yang diinginkan ini disesuaikan dengan mesin program sitasi yang dipakai seperti yang telah tadi Pak Yunus sampaikan bahwa Mendele ini salah satunya ya Pak ya kita juga kenal ada yang istilahnya ada aplikasi Zotero juga terus ada Enote dan Mendele ini kemudian yang disarankan seperti yang Pak Yunus sampaikan tadi karena banyak yang menggunakan Pak ya banyak sudah banyak yang menggunakan banyak jurnal juga yang merekomendasikan itu Pak ya penggunaan program ini dan jelas program ini akan sangat membantu seperti yang telah disampaikan Pak Yunus juga saya tadi telah mengirimkan modul mengirimkan modul yang berisi tentang materi yang telah disampaikan Pak Yunus dari pagi tadi hingga siang ini jadi harapannya juga selain mengikuti seminar ini bapak ibu saudara saudari peserta juga dapat mengakses modul untuk lebih memperkaya pengetahuannya terkait dengan Mendele Mendele ini dan juga tadi aplikasi baru Publish or Paris saya juga membuka kesempatan kepada bapak ibu saudara saudari yang ingin mungkin bertanya kepada tiga orang peserta saya persilahkan bisa menuliskannya di kolom chat atau boleh menghidupkan mic-nya untuk dapat berkomunikasi langsung dengan Pak Yunus mau tunjukkan videonya juga dipersilahkan silahkan Bapak ibu yang mau langsung silahkan nggak apa-apa Pak Yunus saya mungkin penasaran terkait dengan antarmukanya Pak kalau antarmuka dari aplikasi Mendele misalnya Mendele dan Zotero ya karena kebetulan dua ini yang saya tahu sekarang untuk antarmukanya itu apakah ada perbedaan yang mencolok sekali ataukah sama gitu mudah kita untuk menggunakannya antara Mendele dan Zotero gitu Pak mohon mohon penjelasannya Pak kebetulan saya belum pernah pakai Zotero Pak jadi belum bisa ini cuman dari pengalaman teman-teman yang di Mendele advisor memang teman-teman ini memang ya apa dari segi kefamiliaran lebih contoh ke Mendele nya gitu tapi ada juga sih yang sampai sekarang menggunakan dua dan Zotero sama Mendele jadi kembali lagi ke orang yang masing-masing gitu kebetulan ketika saya pertama kali menggunakan Mendele langsung jatuh cinta gitu karena banyak sekali fitur-fitur yang memang disiapkan gitu Pak tapi bukan berarti yang lain itu nggak bagus jadi memang ada kelemahan atau kelemahan masing-masing cuma saya belum menjawab karena belum pernah coba yang Zotero terima kasih yang dari pengamatan saya juga dari apa yang Pak Yunus sampaikan tadi memang yang utama adalah kita harus terkoneksi dengan jaringan internet untuk bisa memaksimalkan Mendele ini dan saya melihat bahwa dari yang sudah Pak Yunus sampaikan memang akan maksimal sekali apabila kita menggunakan Mendele ini kita tidak perlu memudahkan sekali pekerjaan kita memang kita harus pastikan bahwa sumber yang kita pilih itu betul-betul sumber yang valid memastikan semua metadata nya ada dan itu akan memperlancar kita dalam menyelesaikan penulisan kita terkait dengan penelitian yang sudah kita selesaikan kami dari LP2 Universitas Musanipa mengucapkan lima terima kasih sekali Pak Yunus sudah menyediakan waktunya sudah berkesempatan sudah bersedia untuk memenuhi undangan kami memberikan materi terkait dengan penggunaan aplikasi Mendele ini saya beserta ibu ketua dan juga jajaran di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Musanipa mengucapkan lima terima kasih untuk Pak Yunus siap Pak sama-sama tadi ada Bu Maria angkat tangan terima kasih 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 Pak Yunus baik sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya Pak ya siap Pak ya oke karena sudah tidak ada lagi pertanyaan maupun diskusi dan telah berakhirnya materi yang disampaikan oleh Pak Yunus saya ingin menggarisbawahi beberapa hal penting bahwa yang paling utama dalam kita menyelesaikan karya ilmiah dalam menyelesaikan artikel maupun jurnal itu adalah menghindari plagiat untuk meningkatkan kualitas dari jurnal maupun artikel kita dan yang membantu proses kita untuk menghindari plagiat itu adalah mengutip tadi yang Pak Yunus sempat sampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan dalam proses mengutip itu akan sangat membantu apabila kita menggunakan aplikasi yaitu Mendeley untuk prosesitasinya akan membantu kita dalam memberikan kutipan juga menghadirkan daftar pustaka yang paling utama lagi dari Mendeley adalah kita bisa menciptakan perpustakaan kita sendiri sehingga ketika menghasilkan artikel maupun jurnal kita bisa sesuaikan referensi yang kita gunakan dari perpustakaan yang sudah kita rancang di Mendeley Mendeley ini sangat berguna dalam penyelesaian karya ilmiah tadi juga sudah ditambahkan oleh Pak Yunus bahwa ada lagi aplikasi publish or perish yang akan memudahkan kita juga dalam mencari referensi yang tepat dan sesuai daripada harus mengandalkan Google ini yang khusus untuk dapat menampilkan semua informasi terkait jurnal maupun artikel yang disesuaikan dengan informasi yang ingin kita dapatkan disesuaikan dengan jangka waktu range waktu tahunnya kemudian autor dan hal-hal khusus lainnya seperti demikian yang bisa saya rangkum untuk pertemuan kita hari ini saya sekali lagi secara pribadi dan mewakili lembaga mewakili lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Nusantipa juga mewakili Universitas Nusantipa saya mewakili rektor dan sekena penjajarannya mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Yunus atas waktu dan kesempatannya dan semoga dalam waktu dekat kita bisa bertemu kembali Pak sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yunus sama-sama Pak mungkin seperti demikian dengan berakhir yang saya sampaikan berarti berakhir pula seminar online untuk mendele kita hari ini sekedar informasi kepada bapak dan ibu saudara-saudari peserta bahwa pendampingan online itu akan terjadi mulai dari hari Kamis dan informasi akan kami sampaikan via email maupun grup ya terima kasih dan selamat siang untuk kita semua selamat siang Pak selamat siang Pak terima kasih Bapak Ibu selamat siang Pak terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak